Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Muluk Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul tentang kisah yaitu Pocong Cerita kali ini ditulis oleh mbak Desi Prayogo 1 atau emak Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Oh ya sebelum itu subscribe channel ini dulu ya teman-teman Untuk kalian yang belum subscribe Dan juga untuk cerita kali ini Desi Prayogo 1 atau emak juga mempunyai channel youtube sendiri Jadi kalian bisa mengunjungi channel youtube beliau ya teman-teman Yuk langsung saja mari kita menuju ceritanya Karena ceritanya akan saya mulai Kejadian ini dialami oleh teman sekolahku Yang wilayah rumahnya tidak jauh dari rumahku Jadi kita satu kampung hanya beda RW dan RT Waktu itu kita sedang liburan panjang sekolah Karena kenaikan kelas dan saat itu kita akan naik kelas 9 yaitu 3 SMP Pada saat itu juga terjadi suatu peristiwa yang cukup tragis Kejadian ini lebih tempatnya terjadi di daerah dekat rumah temanku Kenapa aku flashback cerita ini Karena beberapa waktu lalu aku sempat main ke rumah temanku Karena dia habis melahirkan dan tanpa sengaja kita membahas hal itu Sebut saja nama temanku adalah Winda Nama sudah disamarkan ya teman-teman Dan selain mukanya yang hancur Rabutnya juga seperti dipotong Paksa kerat terlihat dari bentuknya Jasad ini seorang wanita ditemukan dalam keadaan telanjang Dan hanya ditutup daun pisang di area kemaluannya Saat itu karena kita masih kecil Kita pun disuruh menjauh di area penemuan jasad tersebut Sedangkan kita melihat warga yang lain Pada ramai-ramai memadati area penemuan jasad ini Di waktu yang bersamaan Juga ada berita hilangnya seorang gadis kelas 2 SMA Gadis ini adalah tetangganya Winda Sehingga banyak spekulasi bahwa jasad tersebut Bisa jadi gadis yang hilang itu Tapi warga tidak mau mengambil kesimpulan terlalu cepat Sebelum mendapat kepastian dari pihak polisi dan tim forensik Sempat terlihat keluarga gadis yang hilang Juga ada di lokasi tersebut Dengan mimik muka yang sangat sedih Aku bisa membayangkannya Ya bagaimana terpukulnya orang tua gadis yang hilang itu Jika jasad yang tergeletak di tengah-tengah lapangan itu adalah putrinya Bahkan kata Winda gadis itu adalah anak tunggal Tapi sepertinya keluarga itu masih berpikir positif Bahwa itu bukan putri mereka Ya semoga Kita panggil saja nama gadis yang hilang itu dengan nama puput Ingat nama sudah disamarkan ya teman-teman Kita kembali ke ceritanya Lokasi di lapangan ini sudah tidak kondisif lagi Bahkan banyak orang yang datang dari kampung lain hanya untuk melihat jasad itu Beberapa lama kemudian datanglah polisi dan ambulan ke tempat tersebut Setelah polisi memasang garis polisi Mereka membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut Sedangkan polisi meminta beberapa keterangan saksi dari saksi-saksi yang menemukan jasad itu pertama kali Sampai-sampai kita juga ikut ditanyai oleh bapak polisi Setelah dirasa keterangannya sudah cukup Para kerumunan polisi itu pun pergi meninggalkan lokasi yang masih dipasang garis polisi Dan bahkan masih tercium bau yang sangat-sangat anjir sekali meski sudah disemprot-semprot Dengan petugas rumah sakit yang ikut hadir mengamankan jasad tersebut Fast story ataupun singkat ceritanya saat itu kurang lebih pukul 6 sore Aku berniat pamit ke orang tua Winda untuk pulang karena sudah malam Dan pacarku juga sudah jemput Nah, tapi tiba-tiba saja Dari arah luar terdengar ada suara-suara orang yang menangis hysteris Sampai pacarku teriak-teriak panggil amaku Akhirnya aku, Winda, dan mamanya Winda keluar ke depan Kebetulan di rumah hanya ada Winda dan mamanya Sedangkan kakaknya, dinas, dan papanya Winda sudah meninggal dunia Ada apa Wisnu? Tanya mama, yaitu mamanya Winda kepada Wisnu Entah, tapi aku dengar polisi itu bilang kalau jasad yang ditemukan tadi adalah anak bapak yang itu Menuju ke arah bapak yang anaknya hilang Dan tidak lain adalah tetangga Winda yang rumahnya pas di sebelah lapangan itu Kata Wisnu yang membuat kita bertiga kaget sekaget-kagetnya Bagaimana bisa anak sebaik mbak Puput bisa dibunuh dengan sekeci itu Kayak di luar logika saja ada orang yang sejati itu ke mbak Puput Karena mengingat semasa hidup almarhum mbak Puput ini terbilang anak yang sopan, baik, dan juga ramah banget Aku yang baru main ke daerah rumah Winda itu pun Udah tiba-tiba akrab saja Memang sesupel itu orangnya Jadi saat ada kejadian kayak gini kita kaget banget Mama Winda pun keluar rumah lalu mengambil keluarga mbak Puput untuk sekedar menenangkan Sambil bertanya kepada pak polisi itu Kenapa bisa membuat spekulasi bahwa itu benar-benar mbak Puput Ternyata saat warga yang menemukan jasad itu pertama kali teriak-teriak Sampai membuat warga berhamburan datang ke lokasi Bapak mbak Puput sudah memiliki firasat yang tidak enak Saat tidak mengambil lokasi penemuan jasad tersebut Karena malam sebelum penemuan jasad tersebut Bapak mbak Puput sempat bermimpi Kalau anaknya datang sambil menangis Dan memegangi kepalanya yang sudah robek Lalu penuh darah yang bercucuran Bahkan setelah mengalami mimpi tersebut Beliau tidak bisa tidur Sampai pagi kejadian ini terjadi Jadi bapak mbak Puput ini memutuskan untuk ikut ke rumah sakit Saat polisi ingin membawa jasad tersebut Dan meminta untuk dites DNA-nya Hanya sebatas memastikan Itu mbak Puput atau bukan Berat sekali bapak mbak Puput ini Mengambil keputusan Tapi daripada penasaran ya sudah gak apa-apa pikirnya Entah gimana ceritanya Tiba-tiba sore itu Polisi datang kembali kesini Dengan membawa berita seperti itu Berita yang membuat hampir semua warga tempat tinggal winda shock Seperti tidak percaya dan begitu pula dengan aku Yang rasanya kayak mimpi dapat berita itu Harapan keluarga mbak Puput yang berharap mbak Puput pulang dengan kondisi baik-baik saja itu pun sirna seketika Terlihat wajah sedih orang tua mbak Puput Ibunya pun sampai pingsan berkali-kali Saking shocknya Dan rasa kehilangan yang sangat dalam Wajar karena anak semata mayangnya Oh iya Aku akan menceritakan sedikit kronologi hilangnya mbak Puput Jadi tepatnya 3 bulan sebelum jasadnya ditemukan di lapangan Mbak Puput sempat dikabarkan hilang Awal ceritanya dia pamit untuk mengerjakan tugas sekolah Tapi sampai malam tidak kunjung pulang Orang tua mbak Puput tidak berpikir aneh-aneh Karena mereka pikir mbak Puput tidur di rumah temannya Mungkin sudah larut malam jadi mbak Puput memutuskan untuk pulang besok paginya saja Ngomong-ngomong kejadian mbak Puput yang izin menginap di rumah temannya itu Juga sama dengan ditemukannya jasad yaitu hari Sabtu Tapi sampai minggu pagi mbak Puput tidak kunjung pulang ke rumah Saat itu Ibu mbak Puput sangat khawatir lalu bapaknya memutuskan Untuk menjemput ke rumah temannya itu Betapa kagetnya bapak mbak Puput Setelah mendapat kejelasan dari temannya itu Bahwa mbak Puput sudah pulang sejak Sabtu sore Temannya sempat menawarkan untuk mengantar pulang Tapi ditolak oleh mbak Puput Jadi mbak Puput lebih memilih naik angkot Itu belum ada ojol, hp, ataupun ya Seperti itulah aplikasi ojek online lainnya Karena hp masih Nokia yang beken pada saat itu Jadi belum ada WA kayak sekarang Bapak mbak Puput coba telepon ke hpnya tapi tidak aktif Semakin was-was pikiran bapaknya mbak Puput ini Karena apa yang terjadi saat itu bukan sifat mbak Puput yang sebenarnya Atau bukan mbak Puput banget lah Meskipun mbak Puput orang yang ramah Tapi dia tipe orang yang introvert Jadi tidak mungkin kalau tidak sampai pulang ke rumah Bahkan orang tua mbak Puput juga bilang Kalau anaknya itu tidak pernah mau pacaran Sampai dia bisa cari uang sendiri Benar-benar aneh Setelah dicari kesana kemari Kesana sini juga Tapi hasilnya tetap nihil Orang tua mbak Puput pun pasrah Beliau hanya menyebarkan selebaran tentang hilangnya mbak Puput Sampai mereka dibuat terkejut Dengan penemuan jasad mbak Puput di lapangan saat itu Aku pun terbawa suasana dan ikut menangis dengan yang lainnya Kembali ke cerita awal Setelah orang tua mbak Puput diberitahu hal tersebut oleh polisi Mereka pergi ke rumah sakit Dengan mobil polisi demi memastikan Bahwa benar-benar itu jenazah mbak Puput Mungkin bisa dipastikan Melalui ciri-ciri khusus Yang hanya diketahui oleh orang tuanya saja Sampai-sampai aku Juga tidak jadi pulang Aku sampai pinjam HP Winda Untuk telepon bapakku Bahwa aku tidur di rumah Winda malam itu Karena aku saat SMP Selain sekolah tidak dipolehkan bawa HP Ya biasa Aku menghubungi Wisnu juga pakai Winda Niatnya minta antar pulang Malah kita nongkrong disana Kita menunggu sudah cukup lama Aku lihat saat itu Di jam sudah pukul 19.30 Tidak lama HP mbak Winda berdering Ternyata itu Telepon dari ibu mbak Puput Bahwa memastikan itu benar-benar adalah anaknya Karena jenazah itu atau jasad itu Persis dengan mbak Puput Yang punya tayi lalat di ketiak kanan Dan telinga kanannya Selain itu ada satu anting Yang nyangkut di rambut jasa tersebut Dan dimasukkan ke dalam plastik Sama pihak forensik Saat dipastikan sama orang tuanya Mereka sangat yakin Bahwa itu anting mbak Puput Karena ada ukiran kecil lama mbak Puput Di bagian pengait antingnya Yang dipesan khusus untuknya Ya kita sekampung syok Yang benar-benar syok lah Dengan nada terisak-isak Ibu mbak Puput meminta tolong kepada warga Untuk menyiapkan kuburan Karena mbak Puput Akan dimakamkan malam itu juga Mengingat jenazahnya sudah hampir hancur bagian wajahnya Jadi tidak mungkin harus menunggu besok pagi Kasian anaknya Warga pun saling berbondong-bondong Menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Jenazahnya sudah dimandikan Dan disulatkan di rumah sakit Jadi sampai di rumah Tinggal dimakamkan saja Dirasa semua sudah tersedia Warga hanya tinggal menunggu jenazah mbak Puput Di depan kuburan setempat Selang setengah jam Kita semua menunggu Terdengar suara ambulan dari jauh Yang tidak lama semakin mendekat Sampai di depan pintu kuburan ini Terlihat dari belakang pintu ambulan Jenazah pun diturunkan ke dalam liang lahat Setiga jenazah sudah di dalam liang lahat Dua orang naik ke atas Dan hanya tinggal bapak mbak Puput Yang dibawah untuk mengazankan Jenazah mbak Puput terakhir kalinya Setelah azan bapak mbak Puput ini Terlihat sedikit membungkuk dan Mengelus-ngelus kepala mbak Puput Lalu entah aku tidak kelihatan lagi Karena terhalang sama punggungnya Tidak lama jenazahnya ditutup Kayu papan lalu ditimbun tanah Dan kita semua mulai mendoakan mbak Puput Agar tenang di alamnya Prosesi pemagaman pun sudah selesai Sekarang kita ramai-ramai Pulang ke rumah masing-masing Karena sudah malam juga Aku pulang bareng sama Wisnu Winda, Mama Winda dan Ortu Mbak Puput Mama Winda dan juga Mama Mbak Puput ini Cukup dekat karena mereka Sama-sama dari kelompok ibu-ibu pengajian Di masjid Dekat rumah mereka Aku lihat Ibu Mbak Puput Masih menangis seakan tidak percaya Dengan apa yang beliau alami Di lain sisi Mama Winda Tidak henti-hentinya Coba terus menenangkan Tidak lama kita pun Sampai di depan rumah Mbak Puput Ibu Mbak Puput Mengajak kita duduk sejenak Karena kita Merasa tidak enak hati Akhirnya ya kita memutuskan Untuk mampir sejenak Sebenarnya untuk menemani berbicara Meski suasana di sebelah rumah Mbak Puput ini Sudah tidak nyaman lagi Yap, lapangan tempat ditemukan Cenasa Mbak Puput Mana rumahnya Winda Kalau dari arah makam Ini harus lewati Lapangan itu dulu Aku tidak bayangin deh Rumah yang di depannya Pas lapangan ini Gimana rasanya Bapak Mbak Puput Menyodorkan teh manis Dan kelasnya Karena kita haus ya Akhirnya kita minum Lalu ibu Mbak Puput Membuka obrolan Dengan Mama Winda Dimana ibunya menjelaskan Bahwa saat jenazahnya diotopsi Ternyata Kondisi jasadnya Mbak Puput ini Sudah hamil suatu bulan Dan kemaluannya itu robek Jelas kita semua kaget Setelah dengar Pernyataan ini Tapi Karena janinnya Tidak bergembang Dan masih sekumbal darah Akhirnya pihak rumah sakit Sudah menggeriat Sebelum akhirnya Jenazahnya dimandikan Seketika Kita saat itu Juga ikut menangis Betapa kasihannya Kondisi Mbak Puput Sebelum dibunuh Jam pun semakin malam Kita memutuskan Untuk pamit pulang Ke rumah Winda Saat melewati lapangan itu Kita berembat Saling bergandengan tangan Bahkan Wisnu Yang letaknya Pas di samping lapangan itu Langsung lari Sambil Ya kita ikutin Di belakangnya Dan ternyata Mama Winda pun Ya ikut lari juga Saat sampai di rumah Winda Tiba-tiba Wisnu Memutuskan untuk tidur Di rumah Winda Dan tidak jadi Pulang ke rumah Mungkin dia parno Mama Winda memberikan Kita baju kanti Lalu kita pergi mandi Dan bersih-bersih Setelah itu Kita memutuskan Untuk tidur bareng Di kamar Mama Winda Karena masih parno Malam itu berlalu Begitu saja Tanpa ada hal-hal Anah yang terjadi Kita bangun Di esok harinya Dengan badan yang fresh Saat selesai mandi Aku dengar Dari arah luar rumah Winda Ada Mama Winda Dan beberapa warga lainnya Yang ternyata Mereka menyaksikan Rakyat adegan Bermon jasad Mbak Puput Kemarin Cerita yang semalam Diceritakan oleh Ibunya Mbak Puput Kepada kita Ternyata Diberitahukan lagi Sama polisi Saat rakyat adegan Jadi awalnya Yang tahu hanya kita Sekarang sudah terdengar Di telinga semua orang Kasian Pikirku Ya makam anaknya Masih basah Tapi warga Sudah berbicara Aneh-aneh Aku dan Winda pun Mendekati lapangan itu Aku lihat jelas Dari kejauhan Nampak wajah Bapak Mbak Puput Yang marah Saat para polisi Menerangkan Penemuan jenazah itu Aku Benar-benar Tidak tahu sebabnya apa Tapi yang jelas Itu menimbulkan Banyak Pertanyaan Untuk aku dan Winda Tapi kita memilih Tidak mengubrisnya Saat asik melihat Adegan rekonstruksi Dari arah belakang kita Ada suara Wisnu Yang teriak-teriak Keluar dari Dalam rumah Winda Aneh Kenapa sama dia Ya padahal Saat sebelum aku Dan Winda tinggal keluar Kita melihat Wisnu itu Masih tidur Dan pulas banget Tadi itu Tiba-tiba Kok teriak-teriak Tidak jelas Mencurigakan Dengan wajah takut Dan keringat dingin Wisnu Cerita bahwa Saat dia tidur Tiba-tiba seliputnya Ada yang narik Dari bawah Dia pikir Aku tahu Winda Yang iseng Tapi kejadian itu Tidak berhenti-berhenti Lihatnya dia bangun Pengen marah Ketika Malah Dia bangun itu Dia malah melihat Sosok pocong Wajah perlumuran darah Sumpah Wisnu Aneh banget Dia lihat gitu Di rumah Winda Dengan kondisinya Masih pagi loh ini Masih setengah sembilan pagi Bayangin deh Kalau cuma niat ngeprank Kok iseng banget Pagi-pagi banget Awalnya aku tidak percaya Tapi setelah Ngelihat ekspresi Wisnu Aku tiba-tiba yakin Kalau anak ini Bener-bener Tidak lagi bohong Karena aku paham Wisnu Jadi kalau Dia bohong Pasti kelihatan bohong Apalagi ini ramai orang Dan masih ada keluarga Yang berduka Masa Dia setengah itu Bikin lelucon Yang gak jelas Mana dia keluar rumah Masih pakai boxer lagi Entahlah Tiba-tiba Bapak-bapak bobot Mengambil Wisnu Sambil bilang Dimana nak What? Apa? Dimana apanya pak Pocongnya Kalaupun benar Ada pocong Terus mau diapain Pikirku Tapi sama Wisnu Dikasih tau posisinya Setelah meminta izin Kemamanya Winda Beliau pun masuk Kedalam Sambil diikuti Beberapa orang Yang di belakangnya Sumpah ngacau banget Bapak-bapak bobot Waktu itu Saat masuk ke rumah Winda Dia manggil-manggil Lama mbak bobot dong Dan ngapain juga kan Kalau cari mbak bobot kan Bisa datang aja Kemakamnya Ngapain kesini coba Atau jangan-jangan Pocong yang dilihat Wisnu itu Mbak bobot Kok bisa? Kenapa? Coba Bisa gitu Entahlah Jujur waktu itu Aku masih bingung Sama kelakuan Bapak mbak bobot ini Tapi daripada aku kepo Akhirnya aku ikutin aja lah Masuk ke dalam Saat membuka pintu kamar Tempat kita tidur semalam Ternyata tidak ada siapa-siapa Tapi terlihat ada Serpian pasir Di lantai Dan kita semua Kaget dong disitu Bapak mbak bobot Mbak bobot mendekati pasir itu Lalu mengambilnya Dengan tangan Saat beliau bawa keluar Tercium aroma bunga Bunga yang biasanya Kita beli saat Ingin bersiara ke makam Aromanya kuat banget Kita semua Makin dibuat Kaget Dan terheran-heran Sampai tidak bisa ngomong Apa-apa Saat itu Setelah bapak mbak bobot Berlalu Mama Winda pun Segera membersihkan kamarnya Bahkan sampai di bel juga Dengan air yang sudah Dibacai doa Dari ayat-ayat Al-Quran Karena saking takutnya Sedangkan Wisnu Memintaku Untuk pulang Di antar Dia Lalu dia juga pulang Ke rumahnya Aku pun mengiakan Kata-katanya Di sepanjang berjalanan Aku lihat Wisnu Masih ketakutan Lalu coba Aku tenangkan Dan akhirnya Dia bisa tenang Kita pun sampai Di rumahku Lalu dia pamit pulang Sedangkan aku Masuk ke dalam rumah Setelah pulang Dari rumah Winda Winda telepon aku Lalu dia bercerita Kalau acara Arat keadegannya Sudah selesai Kata Winda Malam ini Adalah pengajian pertama Di rumah mbak bobot Sepertinya Warga pada takut Mau hadir di pengajian itu Mengingat rumah mbak bobot Terus melewati lapangan dulu Tapi Garisnya Kata Winda Sudah lepas Dan juga Lokasinya Sudah diseterilkan Aku pun bilang ke Winda Untuk berhati-hati saja Mengingat Kelagat bapak mbak bobot Yang aneh itu Tapi tidak tahu lagi Yang namanya juga Spekulasi Anak ke SMP Tahu apa sih Tak lama Telepon dari Winda pun Berakhir Dan aku lihat Ada satu pesan Dari Wisnu Yang katanya Besok pagi Dia mau jemput Aku untuk pergi Ke sekolahnya bareng Katanya Kasihan Kalau aku jalan Aku pun mengihakkan Lalu istirahat lagi Di kasur Seingatku sih Kalau gak di sofa Lupa ding Soalnya Sudah lama juga Atau pokoknya Seingatku setelah SMSan Sama Wisnu Aku tidur Hari tiba-tiba Berganti malam Saat itu Aku benar-benar ingat Jam 7 malam Lebih dikit Winda Telepon aku Sambil nangis-nangis Jadi posisi dia itu Sendiri di rumah Karena mamanya Ikut pengajian Katanya dia Di telepon itu Dia bilang Saat Dia lagi asik-asik Nonton televisi Tiba-tiba Ada bau bunga Kamboja Yang super-super Kenceng banget Terus lampunya Tiba-tiba mati Dan dia tidak tahu Harus ngapain Karena ternyata HP-nya Mamanya Ditinggal di rumah Di lain sisi Aku pengen ketawa Tapi di lain sisi Aku kasihan Sama Winda Ya aku tahu Karena Winda ini Tepat orang Yang benar-benar Super penakut banget Terus aku bilang aja Sama dia Kamu keluar dari rumah Sambilin mamamu lari Tidak usah Lihat kanan-kiri Sambil baca doa Terus dia ngikutin Saranku Kata dia Ada yang aneh Saat dia Buka pintu rumah Ternyata Hanya rumahnya saja Yang lampunya mati Rumah tetangga Menyalah semua Padahal di daerah Winda ini Tiba yang Kalau satu rumah Lampunya mati Pasti semua Juga mati lampunya Aku jelas banget Dengar dia Ada suara angin Tiba-tiba Winda bilang Ampun Ampun Dan suara angin Yang awalnya Kayak kenceng Tiba-tiba jadi normal Kayak suara angin Pada umumnya Terus di lain sisi Kayak ada orang Yang ketawa Dan itu Suaranya aneh Ketawanya kayak Ketawanya miski Ataupun kuntilanak Itu jelas banget Winda berkali-kali Aku dengar Cuma bila Ampun-ampun doang Aku khawatir Sebenarnya sama dia Tapi aku mau Ke rumahnya juga Aku tidak bisa Naik motor Jadi aku cuma Bisa teriakin dia Lewat HP Sampai aku ditanyai Mamaku Kenapa kok teriak-teriak Setelah aku cerita Ke mamaku Malah mamaku Juga ikut khawatir Sama kondisi Winda Karena kita tidak tahu Apa yang sebenarnya Telah terjadi Sampai tiba-tiba Di dalam telepon Kedengaran Winda teriak Nama mamanya Sambil langis Dan itu keceng banget Sampai Aku dan juga mamaku Dan juga nenek Yang dengar suara Winda Dari telepon itu Kaget banget Sumpah rasanya Aku pengen banget Ke rumah Winda Saat itu juga Aku ajak Wisnu Tapi Wisnu udah kapok Tidak mau lagi Eh gak taunya Enak-enak Aku SMS-an Sama Wisnu Teleponnya Winda dimatiin Mau telepon balik Tidak ada pulsa Jadi saat itu juga Aku langsung SMS-an Sama Winda Tapi tidak ada Balasan apa-apa Dari Winda Seingatku dulu Kita daftar paketan SMS Terdapat SMS gratis Banyak itu Mau jalan aja Ke rumah Winda Tapi pasti capek banget Karena meskipun Lokasinya Satu wilayah Dan hanya beda RW Tapi jaraknya Juga masih lumayan jauh Mana besok pagi Aku harus ke sekolah Untuk daftar ulang Dan udah janji juga Sama Wisnu Sumpah aku bingung banget Malam itu Tanpa berpikir panjang Aku coba SMS Mamanya Winda aja Tak perlu nunggu lama Mama Winda akhirnya Telepon aku Dan beliau bilang Bahwa Winda Sudah bersamanya Tapi kondisi Winda Masih super ketakutan Setidaknya Aku bersyukur Winda selamat Tidak kenapa-napa Dan aku sedikit lega Setelah mematikan HP Langsung aku Cas HPku Dan aku tidur Alhamdulillah Tidak terjadi apa-apa Pagi pun datang Aku mandi Lalu bersiap-siap Karena Wisnu Sudah SMS Kalau dia mau datang Tidak lama Setelah aku Pakai sepatu Seingetku Wisnu Udah Di depan pintu Pamitan sama mama Dan kita Otobik ke sekolah Aku inget banget Kebiasaanku Waktu SMS Kalau udah datang ke sekolah Sambil menunggu Wisnu Parkir motor aku Jajan pentol Di depan gerbang Ngomong-ngomong Aku itu sekolah Di SMP swasta Yang di depannya Stadion Dan hayo Pasti kalian bertanya-tanya ya Aku sekolah dimana Tukang pedal ini Selalu jualan Meski sekolah tutup Ya karena kan Pasti ada juga Orang yang Masih berolahraga Di stadion Ya mungkin kan Butuh nyemil Pikirnya Si abang waktu Aku tanya Tau meskipun Aktivitas belajar Mengajar Tidak ada kan Masih ada proses Pendaftaran siswa baru Jadi ya masih rame Enak-enak ngobrol Sama abang pendol Si Wina Dari belakang Ngagetin aku Ternyata Dia juga mau Daftar ulang hari itu Dan aku lihat Dari jauh Wisnu Mulai nyamperin aku Kita pun memutuskan Masuk ke dalam sekolah Dan duduk Di pendopo Atau aula Atau panggung mini Di sekolahanku Lagi asik Nyoget pendol Winda cerita Kalau semalam Dia disamarin Sama almarhum Mbak Puput Yang udah jadi pocong Perutnya buncit Dan dari jidatnya Ngerembes darah Dan semangat Langsung dong Aku sama Wisnu kepo Sama lanjutan cerita dia Tiba-tiba Wisnu tanya Mukanya Hancur gak Widah cuma Geleng-geleng Dan Windah Juga nambahin Kalau pocong itu Wajahnya Yang wajah Mbak Puput Senyum Lalu ketawa Nakutin Super kenceng Dan bahkan Windah sampai pagi itu Tidak bisa lupain Wajahnya Bahkan Saking takutnya Kata Windah Dia mandi Pintunya itu Tidak ditutup Dan mamanya Nungguin di depan Pas Terus Windah bilang Juga ada yang aneh Karena setelah ketawa Mbak Puput ini bilang Ucul no tali pocongku Yang mana artinya Lepasin tali pocongku Namanya Windah Ya teriaklah dia Orang dia itu Anak super penakut kok Aku tidak kaget sih Kalau kronologinya Dia semalam sampai Teriak histeris kan Yang diliatin Windah Kalau aku mungkin Gak pake teriak Langsung pingsan Terus kemudian Aku iseng tanya Kok aku gak kurungu loh Pas mbak Puput Ngomong wunuh Kok aku Gak denger ya Pas mbak Puput itu Bilang gitu Ya paling Kepetik Terijikun Dud Pienneh Aku kepeden Mungkin waktu Ketikan cariku itu Dud Ya gimana lagi Aku kan takut Jawab Windah saat itu Terus Windah juga nambahin Baru kali ini Ya iku Aku ketemu pocong Roh Awakku Rasanya Gak duit Nogoblas Baru kali ini Aku ketemu pocong Dan badanku itu Rasanya gak punya tenaga Ya gak Popo Anggap baik Pengalaman unik Gapapa Anggap aja Pengalaman unik itu Celutuku Sambil mencairkan Suasana Terus Yuk Apa Wind Kelejutannya Terus Gimana Wind Kelejutannya Tanya wisinu penuh heran Uwistono Oco aneh-aneh Udahlah Jangan aneh-aneh Maksudnya Jangan dibahas terus Timbalku Karena jujur aku Takut Banget ya Begitulah Tapi si Windah Ngelanjutin ceritanya Yang super Epic banget itu Jadi pas waktu Windah Teriak itu Posisinya Hampir Dekat dengan Lapangan Tapi di tengah-tengah Lapangan itu Udah diadang Sama pocong Mbak Puput Yang terlihat Jauh Tapi Semakin lama Semakin dekat Ke arah Windah Setelah bilang Minta dilepas Tali pocongnya Windah teriak Dan tiba-tiba Hilang gitu aja Pas teriakan itu kan Windah langsung Disamberin mamanya Dan orang-orang kampung Mereka bingung Lihat kondisi Windah Yang lemas Nadeperok di tanah Setelah ditanya Kenapa Akhirnya Windah cerita Tapi orang-orang Tidak percaya Semua orang Ngira Windah lagi Ngegau Saat tidur Atau Semata Salusinasi Alhamdulillah Ada satu warga Yaitu Warga setempat Yang tidak ikut Pengajian Karena orangnya Beragama Kristen Mengiakan Cerita Windah Karena dia juga Lihat kejadian itu Rumah orang ini Di sisi lapangan Sebelahnya Jadi Antara rumah Mbak Puput Dan orang itu Dipisahkan Sama lapangan Saja Kata Windah Saat orang itu Mau nutup Gordon kamarnya Jadi kamar orang ini Di lantai 2 Orang ini Ngeliat dari jendela Kacanya Windah Orang ini Ngeliat dari jendela Kacanya Windah lagi Berdiri Mematung Tidak jelas Di jalan Karena orang ini Ngeliat Jalanan sepi Dia tidak berani Keluar rumah Jadi hanya sebatas Mengamati dari Kacanya jendelanya Doang Karena orang ini Merasa jenggal Sama perilaku Windah Dia mencoba Melihat Dari arah perlawanan Ternyata Dia lihat Pocong yang Jalannya Tidak lompat Tapi terbang Ke arah Windah Karena orang ini Khawatir sama Windah Jadi dia Ambil salib lalu Mendoakan Windah Dari jauh Sambil berharap Ada orang yang datang Sama kayak Apa yang diceritakan Windah Saat Pocong ini Dekat sama Windah Dia kayak ngomong Cuman Orang ini Tidak dengar Tau-tau Dia melihat Windah Teriak dan Ngeteburuk di tanah Lalu Pocong itu Menghilang Saat itu juga Dia berani Keluar rumah Disusul dengan Orang-orang yang Menghambil Windah Karena sudah ada Dua orang yang Ceritanya sama Akhirnya warga pun Berjaya dengan Apa yang dibilang oleh Windah Tapi ada satu pertanyaan Apa tali pocong Mbak Puput Belum dilepas Saat dimakamkan Karena mengingat Yang terakhir Saat ada di dalam Liang lihat Cuma bapaknya Mbak Puput saja Jadi warga mulai curiga Warga mengambil rumah Mbak Puput Untuk pencari ayahnya Meminta penjelasan Mengenai apa Yang telah terjadi Kata Windah Awalnya Tidak mengaku Tapi setelah warga Terus mendesak Akhirnya beliau Ngaku Bahwa beliau Sengaja tidak Melepas tali pocong Mbak Puput Agar segera terkuat Siapa pembunuhnya Sontak semua warga Jadi kaget Ya sama penjelasan Ayahnya Mbak Puput itu Kebetulan disitu Juga ada Salah satu ustad Beliau Menegur ayah Mbak Puput Dan menyarankan Agar makamnya Segera dibongkar kembali Dan dilepas Tali pocongnya Tapi ayah Mbak Puput Berisikeras Tidak akan Lepas tali pocongnya Sampai ketemu Pelakunya Lagi-lagi Pak ustad Berusaha menasihati Pelan-pelan Dan setelah Melewati perdebatan Ayah Mbak Puput Bersedia dengan Usulan saran Dari Pak ustad Tapi Dilakukan Keesokan harinya saja Akhirnya Semua warga Pulang ke rumah Masing-masing Termasuk Winda Dan mamanya Ternyata teror itu Masih ada Kata Winda Tapi Ya Ceritanya ini Di subuh hari Jadi Masalah di daerah Rumah Winda itu Letaknya Setelah rumah Mbak Puput Pas subuh-subuh itu Tetangga yang rumahnya Depan rumah Winda itu Pun mau sholat Berjamaah Ceritanya Winda Ya Ini kan Si ibu-ibu ini Berangkat rame-rame Ibu-ibu yang jumlahnya Lima orang Orang ini Rumahnya Deretan rumah Dengan Winda Jadi Tepatnya Dari arah masuk Yang sisi Bosat Tom Ya bukan Yang dari Arah kuburan Otomatis Kalau mau Kemusul Harus melewati Lapangan Dan rumah Mbak Puput Pas rame-rame Tapi tidak Tidak ada Sautan Tiba-tiba 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 Dari arah Perlawanan Mereka dengar bunyi Duk 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 Seanakan Ada sesuatu Yang dibentur-benturkan Ke benda kayu Mereka mencoba Mereka mencoba cari sumber Suara ternyata Ya takutlah Mereka Mereka Akhirnya Tidak jadi Sholat Di Mosholah Paginya Pas belanja Mereka Ya pada Ngkosip Hal yang terjadi Tadi subuh Ke ibu-ibu yang lain Sampai terdengar Kemamanya Winda Dan diceritakanlah Kepada Winda Ingat Ibu yang dijemput Tidak keluar-keluar Ternyata Ibu itu Udah dengar Saat nunggu Di depan teras Karena ibu-ibu Yang lain Lama datangnya Si ibu ini Iseng melihat Dari balik pakarnya Tiba-tiba Dari arah rumah Mbak Puput Udah ada pocong Yang posisinya persis Diceritain ibu-ibu Tadi itu Makanya ibu ini Tidak berani keluar Yaitu keluar rumah Dan memilih Tidak jadi Sholat berjamaah Setelah cerita itu Sampai ke telinga Pak RT Akhirnya Pak RT Meminta agar Segera dilaksanakan Agar tidak meresakan warga Jadi Berbarengan dengan Winda Diantar mamanya Ke sekolah Warga sedang membongkar Makamnya Mbak Puput Untuk melepas Tari pocongnya Dan yang melepas Ayahnya sendiri Setelah Winda Cerita Itu dia Itu dapat SMS Dari mamanya Katanya Alhamdulillah Proses berjalan lancar Dan katanya juga Pelaku yang memperkosa Dan membunuh Mbak Puput Juga sudah Ketanggap Tari subuh Kita senang Akhirnya Kasusnya menemui titik terang Dan insyaallah Mbak Puput Sudah tenang di alam sana Berlakunya ada 6 orang Yang memperkosa 5 orang Dan yang membunuh itu pun Hanya 4 orang saja Karena saat membunuh Satu orang Dari 5 orang Yang memperkosa itu Tidak mau ikutan Sedangkan yang Satu orang lagi Hanya dijadikan jogi Untuk membuang Jenasahnya saja Motifnya hanya Karena mereka napsu Melihat kecantikan Mbak Puput Sebelum dibunuh Mbak Puput Juga sempat disiksa Berbulan-bulan Dan diprokosa Berkali-kali Sama 5 orang kecil Tidak punya otak itu Ya tapi syukurlah Mereka per enam Sudah mendapatkan jarannya Orang tua Mbak Puput Sekarang sudah sepuh Dulu sempat Mengangkat anak saudaranya Yang seusia Dengan Mbak Puput Setelah 100 harinya Sekarang kita tidak tahu Kabarnya bagaimana Karena beliau Sudah pindah keluar pulau Dan rumahnya Diberikan secara sukarela Sekarang menjadi Balai desa Yang digunakan warga Di daerah Rumahnya Winda Sedangkan lapangannya Sekarang sudah Terang Karena ilalangnya Sudah hilang Dan kemudian dibangun Jadi lapangan basket Dan parkir mobil Sejak kejadian itu Warga sudah terlihat tenang Karena sudah Tidak ada teror lagi Saat hari-hari tertentu Keluarga Mbak Puput Datang untuk bersiara Dan mendoakan Agar di lapangan kuburnya Dari cerita ini Aku ingin mengajak kalian Untuk lebih waspada Karena tingkat pelecehan seksual Semakin sangat tinggi Semoga kita semua Selalu dalam Lindungan Allah Dan terhindar dari segala Macam bahaya Seperti ini Jangan lengah Dan selalu Was-was Jangan lengah Dan selalu Awas diri Khususnya perempuan Dan cerita pun Akhirnya selesai Sampai disini ya teman-teman Yang kali ini Berjudul Pocong Pati Cerita pada kali ini Ditulis oleh Mbak Desi Prayogo 1 Atau emak Nantinya kalian juga bisa Mengunjungi Trade beliau secara langsung Ataupun Twitter beliau secara langsung Ataupun juga Channel beliau secara langsung Ya teman-teman Karena disana Kalian bisa Melihat hasil Karya-karya beliau Nah untuk cerita kali ini Daripada kita lama-lama Kita langsung saja Menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik Karena ceritanya Seperti biasanya Akan segera Saya mulai Disini aku tidak mau Curhat ke kalian Melainkan Ingin berbagi Sebuah cerita Kiriman narasumber Seperti biasa Lah cerita ini adalah Sebuah kisah kiriman Dari Mbak Retno Yuk kita masuk Ke ceritanya Mbak Retno ini tinggal Di sebuah area Perkampungan padat penduduk Yang mana Mayoritas penduduknya Itu berniaga Ada yang jual bakso Gado-gado Pecel Sate Dan masih banyak lagi Ibu Mbak Retno Sendiri juga Seorang pedagang Jajanan Boca-boca Begitu Jualannya Di depan rumahnya Jadi Kagak ngidar Warga Di sekitar tempat tinggal Mbak Retno Juga tidak banyak Kurang lebih ada Sekitar 37 rumah Saja di kampung itu Maka Dari itulah Masing-masing orang Saling mengenal Dan solidaritasnya Itu juga tinggi Saling peduli Intinya Satu sama lain Di antara Sekian itu Mbak Retno Punya tetangga Yang setiap Barinya berjualan Bakso Beliau jualan Di depan rumahnya Dan lagi-lagi Kagak ngidar Tukang bakso ini Dikenal dengan Nama Pak Di Yang memiliki Nama lengkap Yaitu Pak Paidi Bahkan di pinggiran Mangkuk baksonya Ada nama beliau Yang sebagai pertanda Kalau ini Mangkuk bakso beliau Biar tidak ketukar Sama yang lain Tidak tahu dah Yang lain siapa Soalnya Menjual bakso Di kampung tempat tinggal Mbak Retno Ya cuma Badi doang Warung baksonya Memang ramai Dan laris manis Tanjung Gimpul Terus nih Warung baksonya Itu ramai Bukan karena beliau Satu-satunya Penjual bakso Disitu Karena memang Rasanya enak Dan bikin lagi Sampai-sampai Ada orang Kota rela Antri Makan bakso Di warung Pak Di Apalagi Kalau bukan Emang Pada dasarnya Rasa bakso Pak Di Ini benar-benar Enak Terus Begini ya Teman-teman Bakso Pak Di Itu Punya Ciri khas Dari segi tekstur Warung baksonya Pak Di sendiri Buka sejak Jam Sembilan pagi Sampai Jam Delapan Ma'am Tapi Kadang Setengah Delapan Atau Jam 7 malam Sudah habis Dan tutup Saking Laris Manisnya Apalagi Pas weekend Beuh Ngantri Jadi Benar-benar Harus Sabar Antri Kalau Mau Beli Pak Di Sehari-harinya Merajek Bakso Seorang Diri Hanya Pas Dasar Saja Dipantu Sama Satu Orang Rewangnya Namanya Adalah Mas Danu Bahan-bahan Bakso Itu Benar-benar Beliau Rajik Sendiri Sedari Malam Hari Tapi Untuk Bakso Nya Pak Di Buatnya Subuh Sebelum Buka Lapa Mungkin Karena Itulah Bakso Bakdi Rasanya Fresh Banget Benar-benar Dibuat Beberapa Jam Sebelum Beliau Buka Warung Ngomong Ngomong Tentang Bakdi Aku Kasih Sedikit Informasi Terkait Siapa Sosok Bakdi Ini Pak Adi Atau Yang Akrab Disapa Bakdi Ini Merupakan Anak Tunggal Laris Pasang Suami Istri Warga Asli Pak Di sendiri dikebarkan pernah menikah dan dikaruniai dua buah hati dari pernikahannya Anak pertamanya laki-laki dan anak keduanya perempuan Awal-awal di kehidupan Pak Di ini bahagia Dulunya Pak Di sendiri seorang pegawai di sebuah pabrik Hingga pada akhirnya beliau mengalami PHK dan memilih meneruskan usaha bakso milik almarhum bapaknya Karena pada waktu itu bapaknya Pak Di sudah meninggal dunia karena sakit Terus sang istri memutuskan untuk meminta cerai Lantaran terpikat dengan seorang pria yang secara harta dan tahtahnya di atas Pak Di Dengan legowo Pak Di mengikhlaskan perceraian itu dan melepaskan sang istri ke pelukan pria lain Karena bagaimanapun pernikahan mereka sudah tidak bisa dipertahankan kembali Sedangkan kedua anaknya juga dibawa ikut serta sama mantan istrinya Alhasil Pak Di kini hanya tinggal berdua di rumah itu dengan sang ibu Lalu tidak lama berselang Ibunya Pak Di ini meninggal dunia karena sakit dan sudah sepuh Tinggallah Pak Di seorang diri di rumah tersebut Awal-awal bakso Pak Di pun belum selaris itu Tapi karena tekat beliau yang sudah sangat besar Secara perlahan usahanya membuahkan hasil Sehingga baksonya diminati banyak orang dan menjadi laris manis Setiap subuh Pak Di akan mengayuh sepeda kebonya menuju ke pasar Untuk membeli daging dan juga sekalian dikiling Sebelumnya akhirnya sampai di rumah beliau Olah menjadi sebuah bakso yang lezat untuk dijual nantinya Pak Di sendiri termasuk tiba-tiba orang yang baik sekali Yang terkenal suka berbagi juga Saking baiknya beliau sampai mempersilahkan tetangganya Kalau beli bakso di beliau Ataupun yang menspesialkan seperti itu Jadi dikasih harga yang miring gitu Kejadian ini sendiri terjadi sekitar tahun 2012-an Dimana harga bakso masih sekitar 1000-1500-an Tapi kalau tetangannya yang beli itu beda harganya Orang luar di kampung kalau beli per bakso Dikasih harga 1500 Sedangkan para tetangga dikasih harga cuma 1000 Jadi kalau beli 5000 ya dapat 5 bungkus Bukan 3 Bukan hanya sampai disitu saja Masih ada banyak sekali kebaikan yang Pak Di melakukan Untuk para tetangganya Karena Pak Di ini Kalau jualan ngambil untungnya tidak banyak-banyak amat Jadi kehidupan Pak Di itu termasuk sangat sederhana Dan beliau sering banget dapat santunan sembako dari pemerintah Itu pun masih beliau bagi sama tetangganya Yang benar-benar lebih membutuhkan daripada beliau Mungkin pikir beliau Ngapain banyak-banyak atau hidup sendiri Nanti sisanya dibagikan ke Mas Danu untuk dibawa pulang Jadi dari semua itu Warga selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang Pak Di lakukan Dan itu nanti ada hubungannya Ibarat kata gajah mati meninggalkan gadingnya Manusia meninggalkan menyisakan amal baiknya di semasa hidupnya Suatu hari Pak Di belanja ke pasar subuh-subuh seperti biasa Dengan mengayu sepeda geburnya Pak Di awal di harinya dengan senyuman Hingga warga sekitar tempat tinggal Mbak Retno dibuat geger pagi-pagi Dengan suara seorang bapak-bapak yang memberitahu kalau Pak Di kecelakaan Warganya dengan itu langsung berkerumun untuk mempertanyakan kejelasannya Ternyata pemilik suara itu adalah Pak Bowo Yang mana Pak Bowo juga tetangganya Mbak Retno dan keseharian beliau berjualan gadu-gadu Jualannya itu selalu manggal di dekat sebuah sekolah SMP Dan lokasinya juga tidak terlalu jauh Pagi itu Pak Bowo berkata Lady tabrak di dekat pasar itu Itu Tak sawang kok kejat-kejat dia benar-benar merontah-rontah Benar itu kan warga jadi khawatir Langsunglah warga berbondong-bondong untuk menuju ke lokasi yang diberitahu Pak Bowo Begitu warga tiba di lokasi ternyata tubuh Pak Di sudah dilarikan ke rumah sakit Sedangkan di lokasi hanya tinggal beberapa pak polisi saja Yang enak membawa seorang supir pick up ke kantor polisi untuk diminta keterangan Orang inilah yang tidak sengaja menabrak Pak Di Menurut hasil pemeriksaan mengatakan Kalau orang ini dari kejauhan sudah melihat Pak Di menyetir sambil oleng-oleng Kayak orang maaf mabuk itu Supir ini sudah membuat Antisipasi supaya tidak terjadi tabrakan Agar tetapi Pak Di menyetirnya Makin lama kok makin aneh Semboyongannya Lalu posisi mereka Sudah semakin dekat Tetapi supir pick up ini sudah tidak bisa Lagi menghindar Karena posisinya tidak memungkinkan Dan terjadi latabrakan tersebut Si sopir ini untungnya kooperatif dan tidak kabur Mau kabur juga takut Posisinya ramai orang juga Kembali ke posisi Pak Di yang dilarikan ke rumah sakit Ternyata Kersani Gusti Pak Di ini meninggal dunia Saat masih dalam perjalanan ke rumah sakit Dikarenakan kehabisan banyak darah Dan ada penturan serius di kepalanya Bahkan menurut orang yang ikut ke rumah sakit Mengatakan Pak Di mengikau Memanggil nama ibunya berkali-kali Dan berkata kalau beliau rindu Tapi di saat kurang 5 menit Tiba di rumah sakit Pak Di akhirnya meninggal dunia Mendengar kabar itu Semua orang Benar-benar kembali shock Dan tidak percaya Pak Di harus pergi secepat itu Di saat beliau sudah berhasil survive Dari kesendirian Setelah kepergian sang ibu tercinta Kalau kata orang Mungkin saat itu Pak Di sedang sekarat Dan dijemput sama arwah Mendiang ibunya Wallahu'alam Al-Fatihah Mendapat gambar Pak Di meninggal dunia Beberapa warga mencoba menghubungi Matan istrinya Pak Di Mengingat Pak Di hidup seorang diri Ditambah warga juga tidak tahu Dimana keberadaan Dan kontak kerabat Pak Di Eh begitu warga menghubungi Matan istrinya Pak Di Ini orang malah cuek Sambil ngomong Aduh gak tahu ya Itu bukan urusan saya lagi Detik itu juga langsung Dimatikan telepon Warga itu Dan saat dihubungi Kembali malah direjek Berkali-kali Seakan matan istrinya ini Benar-benar tidak peduli Sama kondisi Pak Di Padahal Pak Di sudah meninggal dunia Begitu pula dengan Kedua anaknya Pak Di Mereka juga tidak peduli Dengan kondisi jenazahnya Pak Di ini Mohon maaf ya Ini masalahnya Bapak kan bumbu Sebelum kamu hidup enak Dengan bapakmu yang sekarang Dulu beli olah Yang bertanggung jawab Atas kebahagiaan kalian Sampai tidak sempat Mikirin diri sendiri katanya Warga bilang Lek Lady itu Sosok suami yang bertanggung jawab kok Dan sayang sama istri Dan juga anaknya Saking sayangnya beliau Sampai gak sempat mikirin dirinya sendiri Gak pernah Pak Di ini main kasar Sama istrinya Setiap istrinya marah-marah Gak jelas Pak Di selalu diam Dan nurut saja Cuma emang istrinya aja Yang kurang bersyukur Sampai tengah-tengahnya Selingkuh sama pria lain Yang lebih kaya raya Dan minta cerai Sama Lady Artinya Perceraian Pak Di ini Dan juga istrinya Bukan salahnya Pak Di Melainkan keputusan Dari istrinya sendiri Yang tidak mau Diajak hidup sederhana Kini disaat Pak Di Meninggal dunia Tidak ada sedikitpun Pintu hati mereka tergetuk Untuk mengurus Jenazah Pak Di Karena warga Tidak ingin berdebat Dengan orang seperti itu Warga memilih Untuk kotong royong Dan saling urunan Guna membayar Perlengkapan Pemangkaman Pak Di Saat warga Sedang membersiapkan Semuanya Warga mendapat Kampar dari Pak Polisi Kalau gigi Pak Di Ada yang hilang Lebih tepatnya Satu gigi depan Bagian atas Pak Di Kemungkinan Disebabkan Dari kejadian Taberakan tersebut Waktu dicari Sama Pak Polisi Giginya tidak ketemu Atau terbental kemana Tapi tidak Mungkin kan Kalau pemakamannya Pak Di Harus diundur Gara-gara Menunggu gigi itu Ketemu dulu Kasian Jenazahnya Kalau menunggu Terlalu lama Ya sudah lah Pak Di Akhirnya dimakamkan Tanpa Satu gigi Beliau yang hilang Tidak tahu Dimana Keberadaannya Sebenarnya Sebenarnya Setelah prosesi Pemakaman Pak Di Itu Masih Biasa saja Dan tidak ada yang aneh Rumah Pak Di Pun kosong Dan Berita meninggalnya Pak Di Sempat menghiburkan Beberapa orang fans Berat baksonya Pak Di Warga Coba kulik-kulik Dari HP Pak Di Memang Tidak ada Satupun kontak Kereba Semuanya Hanya ada Kontak Tetangga-tetangganya Saja Ya warga Sekitar Tempat tinggal Mbak Renon Selebihnya Tidak ada lagi Merasa kasihan Sama almarhum Warga berinisiatif Untuk menyelenggarakan Acara talilan Sampai 40 harinya Pak Di Acaranya Nanti Diadakan Di rumah Pak Di Setiap Acara talilan Berlangsung Warga Berbagi tugas Setiap Harinya Akan ada Giliran warga Yang Memasak Lauk-lauk Untuk Dihidangkan Untuk Nasinya Diambil Alih Sama Bu RT Nanti Setiap Jam 5 sore Para Ibu-ibu Akan Berkumpul Di rumah Pak Di Untuk Siap-siap Sebenarnya Warga Takut Tapi Takut Mereka Hilang Saat Mengingat Kebaikan Pak Di Di Masa Hidupnya Bahkan Tidak Sedikit Warga Yang Menangis Kalau Mengenang Susong Pak Di Saking Baiknya Beliau Sama Warga Sekitar Singkat Ceritanya Sekitar Tiga Hari Setelah Pemakaman Pak Mbak Retno Sama Pernakannya Yang cowok Yang Waktu itu Masih Berusia Tiga Tahun Pergi Ke Salah Satu Minimarket Kalau Mau Ke Minimarket Dari Rumah Mbak Retno Harus Melewati Rumahnya Pak Di Terlebih Dahulu Awal Awal Saat Berangkat Itu Tidak Ada Yang Aneh Dan Posisinya Mereka Naik Sepeda Motor Si Pemakannya Ini Diponjang Di Depan Yang Namanya Anak Berusia Tiga Tahun Konon Katanya Indra Penglihatannya Itu Masih Tajam Ibarat Kata Masih Bisa Melihat Sosok Tidak Kesat Mata Ini Posisinya Mereka Otw Balik Pulang Rumah Pertempatan Sama Asin Asal Berkumanda Pas Lewat Depan Rumahnya Pak Di Ponakan Mbak Retno Menjatuh Begini Tante Tante Pak Di Nangis Tante Kenapa Nangis Ya Tante Kasian Mendengar Itu Mbak Retno Kaget Dan Sedikit Memperkencang Laju Motornya Sedangkan Ponakannya Terus Menerus Menangkap Ke Arah Depan Rumah Pak Di Sampai Di Rumah Mbak Retno Yang Masih Kepo Plus Merinding Memberanikan Diri Untuk Bertanya Menurut Yang ponakannya Sampaikan Pak Di Itu Duduk Di Pangguk Panjang Di Depan Rumahnya Sendirian Sambil Menangis Memang Di Depan Rumah Pak Di Ada Pangguk Panjang Dari Kayu Bekas Tempat Duduk Untuk Pembelinya Ponakannya Ini Juga Menyebutkan Secara Detail Pakaian Yang Dikenakan Sama Arwah Itu Mbak Retno Ingat Kok Pakaiannya Persis Kayak Pakaian Yang Dikenakan Pak Di Akhir Hayatnya Saat Beliau Mengalami Tabrakan Itu Berno Masih Berpikir Kalau ponakannya Mungkin Berhayal Kalaupun ponakannya Ngarang Kenapa Jawabannya Terus Menerus Konsisten Dan Bahkan Saat Orang Tuanya Tanya Anak Ini Jawabannya Sama Persis Gara Gara Itu Bapak Anak Ini Pas Mau OTW Talilan Ke Rumahnya Pak Di Harus Nunggu Bapak Bapak Yang Lain Selesai Sholat Isyak Berjamaah Dulu Biar Ada Kawannya Andai Kata Benar Apa Yang Dikatakan Ponakannya Kenapa Arwah Pak Di Berkentayangan Apalagi Kentayangan Sama Nangis Seakan Akan Ada Sebuah Urusan Dunia Yang Belum Selesai Masih Ada Sesuatu Yang Belum Terpecahkan Tapi Apa Merno Sendiri Tidak Paham Kejadian Teror Selanjutnya Dialami Oleh Salah Seorang Warga Yang Kita Sebut Saja Namanya Busri Waktu Itu Kebetulan Busri Dan Suaminya Pulang Sedikit Lebih Lambat Dari Orang Orang Yang Lainnya Karena Mendapatkan Amanah Untuk Membersihkan Sama-sama Bekas Talilan Tadi Itu Di Rumah Pak Di Pak RT Juga Berpesan Sebelum Pulang Mereka Berdua Jangan Lupa Mematikan Semua Lampu Yang Ada Di Dalam Dan Membiarkan Lampu Teras Dalam Kondisi Menyala Ketika Sedang Asik Berberes Berdua Sebenarnya Mereka Sudah Merasakan Ada Hawa-hawa Yang Tidak Bersahabat Mulai Muncul Bulung Untuk Mereka Merinding Seakan Di Rumah Itu Bukan Hanya Ada Mereka Berdua Saja Melainkan Ada Orang Lain Yang Ikut Menemani Pertanyaannya Adalah Siapa Karena Merasa Mulai Takut Busri Dan Juga Suaminya Sedikit Mempercepat Pekerjaan Mereka Malam Itu Tiba-tiba Keduanya Mendengar Ada Suara Tangisan Dari Dalam Sebuah Kamar Yang Mana Setau Mereka Itu Merupakan Kamar Almarhum Dari Pakdi Soalnya Pintunya Selalu Dibiarkan Terbuka Dan Tidak Boleh Ada Seorang Pun Yang Masuk Kedalam Situ Apalagi Merubah Posisi Barang-barang Pakdi Sebelum 40 Harinya Itu Sudah Biasa Bukan Hal Yang Aneh Lagi Dengan Mitos Seperti Ini Beberapa Orang Jawa Percaya Jika Seseorang Yang Meninggal Dunia Sebelum 40 Harinya Arwah Masih Bersliberan Di Dalam Rumah Melakukan Aktivitas Seperti Di Semasa Hidup Sampai Nanti 40 Harinya Secara Perlahan Orang Ini Menyadari Kalau Dia Sudah Meninggal Wallahualam Kembali Ke Posisi Pusri Dan Suaminya Ditambah Mereka Bersaksi Kalau Suara Itu Mirip Sekali Dengan Suaranya Almarhum Dari Pakdi Wah Disitu Mereka Benar Sudah Ketakutan Parah Dan Berniat Segera Keluar Dari Dalam Rumah Pakdi Tapi Begitu Mereka Mau Keluar Mereka Malah Bertemu Dengan Sosok Bayangan Seorang Laki-laki Berdiri Di Siluetnya Begitu Sangat Terlihat Sedangkan Lampu Yang Berada Di Dalam Rumah Sudah Dalam Kondisi Mati Semua Tidak Bersenang Lama Kemudian Sosok Itu Berkata Tolong Ambilkan Kikiku Barulah Setelah Itu Busri Dan Sang Suami Teriak Ketakutan Dan Meminta Tolong Saat Warga Mendekat Sosok Itu Sudah Tidak Ada Lagi Di Tempat Itu Busri Dan Suaminya Langsung Ditanangkan Sambil Ditanya Tanya Ya Busri Ceritanya Semuanya Sambil Dengan Kondisi Ketakutan Warga Kembali Heboh Rumor Teror Arwah Pak Di Benar-benar Meneror Warga Kala Itu Hingga Tidak Terasa Sudah Malam Tujuh Harinya Sepulang Menghadiri Acara Talilan Seperti Biasa Warga Pulang Ke rumah Masing-masing Akan Tetapi Di Tengah Malam Pintu rumah Warga Diketuk Oleh Seseorang Ketika Dibuka Tidak Ada Siapapun Tapi Hanya Ada Semangguk Bakso Di Bawah Pintu rumah Masing-masing Warga Berisi Dua Bakso Besar Beberapa Bakso Kecil Dan Juga Bihun Yang Membuat Warga Kaget Adalah Pengiriman Dari Bakso Itu Tidak Jelas Dan Pinggiran Mangguk Itu Ada Tulisan Nama Pahidi Malam Itu Kembali Hebo Warga Disitu Karena Ini Merupakan Pertanda Kalau Mangguk Tersebut Adalah Milik Bakdi Dan Memang Sudah Menjadi Cerihas Lantas Maksudnya Apa Pak Pak RT Malam Itu Mengerahkan Semua Orang Untuk Menuju Ke Rumah Pak Di Saat Tiba Di Rumah Pak Di Semua Lampu Yang Ada Di Rumah Pak Di Ini Dalam Kondisi Mati Nyala Sendiri Disertai Angin Yang Lumayan Kencang Tidak Ada Satupun Warga Yang Berani Beranjak Dari Tempat Mereka Di Tengah Tengah Kemeralap Lampu Yang Mati Nyala Itu Semua Orang Melihat Ada Bayangan Seorang Pria Berdiri Di Dalam Rumah Pak Di Mungkinkah Itu Pak Di Ya Itu Memang Sosok Arpa Pak Di Sosok Itu Awalnya Menangis Dengan Suara Tangisannya Itu Begitu Menyayat Hati Yang Mendengarnya Tidak Lama Kemudian Muncullah Suara-suara Burung Gagak Di Sekitar Situ Tapi Tidak Ada Yang Melihat Wujud Burung Tidak Langsung Bertanya Ada Apa Mas Di Mas Kok Juga Pergentayangan Itu Kenapa Ada Masalah Apa Mas Lalu Sosok Itu Terdiam Seketika Angin Yang Berembus Itu Juga Perlahan Menghilang Dengan Sendirinya Suasana Kembali Tenang Tapi Masih Saja Menjegam Sulit Sekali Untuk Dijelaskan Situasi Malam Itu Agar Tetapi Sosok Itu Yang Dipercaya Sebagai Sosok Pak Di Pun Menjawab Cup Nontuku Ambilkan Kikiku Pak RT Kembali Pertanya Neng Dile Dimana Mas Suara Pak Di Kali Ini Menjawab Dengan Intonasi Nanda Tinggi Sambil Berkata Di Rumahnya Bowo Ambilkan Kikiku Di Rumahnya Bowo Mendengar Itu Kan Warga Bingung Ya Maksudnya Apa Apa Hubungannya Sama Pak Bowo Di Saat Semua Orang Sedang Bertanya Tanya Tiba Tiba Datang Angin Yang Sang Kencang Dan Sosok Itu Kemudian Menghilang Seketika Semua Orang Baru Tersadar Kalau Malam Itu Pak Bowo Tidak Ada Di Tengah Warga Yang Datang Ke Rumah Pak Adi Kenapa Apa Jangan Hanya Pintu Rumah Pak Bowo Yang Tidak Diketuk Malam Itu Meski Begitu Harusnya Pak Bowo Mendengar Suara Keributan Malam Ini Karena Memang Malam Itu Benar Benar Ramai Sekali Dan Heboh Bisa Bisanya Pak Bowo Seolah Tidak Mendengar Apa Apa Karena Menurut Keterangan Dari Pak RT Jam Jam Segini Biasanya Pak Bowo Belum Tidur Karena Harus Menyiapkan Beberapa Bahan Jualannya Dan Setau Pak RT Pak Bowo Biasanya Beberapa Warga Juga Bersaksi Kalau Akhir Akhir Ini Pak Bowo Kayaknya Aneh Beliau Sering Perdandan Selayaknya Seorang Dukun Antara Kenapa Sejak Sang Istri Sama Anak Pengusuh Pergi Dari Rumah Pak Bowo Jadi Lebih Sering Mengurung Diri Dan Jarang Persosialisasi Sama Warga Sekitar Rumornya Istri Pak Bowo Memilih Pulang Ke Rumah Orang Tuh Karena Tidak Betah Dengan Sikap Pak Bowo Yang Aneh Istrinya Itu Maunya Pak Bowo Fokus Saja Berjualan Gadu Gadu Dan Tidak Usah Soan Menjadi Dukun Naba Labal Memang Gadu Gado Pak Bowo Akhir Ini Sepi Dan Istrinya Cerita Sendiri Tapi Warga Juga Tidak Menyangka Kalau Pada Akhirnya Pak Bowo Nekat Berbuat Sejauh Itu Berbuat Apa Jadi Saat Warga Mulai Curiga Dengan Pak Bowo Malam Itu Pak RT Mengatur Strategi Untuk Mengendap Pelan-pelan Lewat Samping Kanan Kiri Rumah Pak Bowo Tujuannya Untuk Apa Ya Untuk Mengawasi Pergerakan Aneh Pak Bowo Setelah Semua Orang Setuju Bergagas Lama Mereka Sesuai Peran Mereka Masing-masing Endilalah Lampu Rumah Masih Dalam Kondisi Menyalah Semuanya Warga Juga Bersaksi Kalau Di Depan Rumah Pak Bowo Tidak Ada Mangkuk Bakso Warga Yang Mengendap Lewat Lompongan Sebelah Kanan Memberikan Laporan Kalau Pak Bowo Sedang Berada Di Sebuah Kamar Seolah Sedang Melakukan Sebuah Ritual Dengan Menggunakan Pakaian Selayaknya Seorang Dukun Warga Bersaksi Juga Kalau Kamar Itu Lebih Mirip Sama Tempat Praktik Dukun Untungnya Jendela Kamar Itu Kordinnya Tidak Tertutup Dan Lampunya Menyala Ditambah Posisi Pak Bowo Membelakangi Jendela Akhirnya PRT Langsung Menggedur Pintu Depan Rumah Pak Bowo Dan Memaksa Pak Bowo Untuk Keluar Tidak Lama Kemudian Pak Bowo Keluar Dengan Ekspresi Tergajut Tidak Bagi Lama PRT Langsung Memberikan Beberapa Pertanyaan Kepada Pak Bowo Awal Pak Bowo Mengelak Sambil Kelagapan Lalu PRT Mengancam Kalau Kamu Tidak Jujur Tak Telepon Pemilik Kontrakan Mu Biar Kamu Tidak Bisa Kontrak Disini Lagi Kamu Sudah Meresahkan Kita Semua Mungkin Merasa Terdesak Dan Tidak Berkutik Lagi Pak Bowo Akhirnya Mengaku Kalau Malam Itu Sedang Melakukan Ritual Terkait Kebergian Istrinya Pernyataan Pak Bowo Juga Singkron Dengan Ucapan Warga Pak RT Pernyataan Pernyataan Menakutkan Seperti Layaknya Orang-orang Psycho Pak Bowo Menjawab Untuk Melariskan Dagangan Gaduh-gaduhku Mendengar Itu Jelas Semua Orang Kaget Soalnya Pak Bowo Ini Terkenal Orang Yang Rajin Sholat Jamaah Di Musola Setempat Tapi Kenapa Sekarang Jadi Begini Pak RT Yang Sudah Punya Perasaan Tidak Enak Langsung To the Point Saja Lalu Kamu Jadikan Untuk Apa Kiki Almarhum Lady Lagi Dan Lagi Tataman Bowo Pun Benar-benar Menakutkan Dengan Menyeringa Tipis Pak Bowo Berkata Kiki Mas Di Aku Jadikan Sebagai Media Penglaris Ku Nantinya Kiki Itu Akan Aku Masukkan Kedalam Bumbu Kacangku Biar Rasanya Enak Terus Jualanku Ramai Pembeli Dan Aku Jadi Kaya Raya Kembali Diakhiri Dengan Gelak Tawa Yang Sangat Aneh Pak Bowo Kembali Berkata Harusnya Malam Ini Aku Melakukan Ritualnya Tapi Kalian Menggaguku Pergi Sana Jadi Kiki Almarhum Pak Di Akan Dijadikan Media Penglaris Jualannya Pak Bowo Biar Bekerja Maka Harus Dilakukan Ritual Terlebih Dahulu Entah Pak Bowo Mendalami Ilmu Seperti Ini Dari Mana Hanya Saja Sangat Disayangkan PRT Hampir Saja Terselut Emosi Dan Hampir Juga Bertenggar Buru Buru Ditenangkan Oleh Warga Hingga Warga Terpaksa Masuk Paksa Dengan Menghalau Pak Bowo Agar Tidak Bisa Melawan Saat Masuk Ke Ruang Ritualnya Pak Bowo Warga Melihat Ada Satu Gigi Yang Masih Tertempel Darah Kering Di Sebuah Mangkuk Tanah Liat Kemungkinan Itulah Gigi Al-Mahrum Badi Gigi Itu Dibungkus Dengan Kain Dan Diamankan Saat Ditanya Pak Bowo Menemukan Gigi Ini Dimana Katanya Di Sebuah Jalanan Berlumpur Yang Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Dari Posisi Jenazah Pak D Tergeletak Parahnya Saat Pak Bowo Mengambil Gigi Itu Pak D Melihat Tindakan Pak Bowo Di Saat Beliau Sedang Sekaratul Maut Dan Itu Benar-benar Jahat Sekali Setelah Itu Pak Bowo Memutuskan Pulang Dan Sambil Membuat War Katanya Tidak Ikut Menolong Pak D Yang Tengah Sekarat Itu Awalnya Pak Bowo Menolah Gigi Itu Diambil Tapi Pak Bowo Diancam Kalau Melawan Atau Mencoba Berbuat Ulah Laki Pak RT Dan Warga Tidak Sagan Melaporkan Pak Bowo Ke Kantor Polisi Jadi Malam Itu Pak Bowo Hanya Bisa Pasrah Ritualnya Dipatalkan Sama Warga Malam Itu Juga Pak RT Mengajak Kemakam Pak Di Untuk Mengembalikan Kiki Almarhum Yang Sempat Hilang Di Makam Pak Di Pak RT Mewakili Semua Orang Berkata Mas Di Ini Kiki Mas Sudah Dibalikin Sama Bowo Sudah Ya Mas Yang Tenang Disana Kita Tidak Akan Bisa Melupakan Mas Maaf Atas Sikap Bowo Ya Mas Seketika Suasana Menjadi Hening Malam Itu Diakhiri Dengan Membaca Surat Yasin Bersama Sama Dengan Setelah Itu Warga Pulang Ke rumah Masing-masing Keesokan Baginya Warga Memberi Kabar Pintu Rumah Pak Bowo Terbuka Lebar Tapi Saat Dicek Kedalam Ternyata Pak Bowo Tidak Ada Di Dalam Warga Berpikir Pak Bowo Menemui Istrinya Tapi Barang-barang Dan Rombong Pak Bowo Masih Ada Di Rumah Itu Tunggu Rumi Tunggu Pak Bowo Tidak Kunjung Balik Ke Rumah Warga Mengutuskan Untuk Menghubungi Istrinya Pak Bowo Betapa Terkejutnya Warga Saat Mendengar Kalau Istrinya Pak Bowo Malah Baru Tahu Kalau Pak Bowo Pergi Dari Rumah Dan Beliau Tidak Tahu Dimana Keberadaan Pak Bowo Kedua Anak Pak Bowo Juga Tidak Ada Yang Tahu Dimana Keberadaan Pak Bowo Bersama Istri Pak Bowo Warga Membuat Laporan Orang Hilang Ke Kantor Polisi Tapi Sampai Tetik Ini Keberadaan Pak Bowo Masih Belum Berhasil Ditemukan Dan Sama Sekali Tidak Ada Perkembangan Dari Kasus Hilangnya Pak Bowo Ini Seakan Akan Pak Bowo Telah Hilang Begitu Saja Benar Benar Tidak Ada Yang Tahu Kemana Perginya Pak Bowo Atas Kemana Perginya Pak Bowo Setelah Kejadian Malam Itu Akhirnya Semua Barang Barang Pak Bowo Dibagar Sama Istrinya Kerobak Bekas Pak Bowo Dibuang Begitu Saja Karena Takut Sampai Detik Ini Kontrakan Bekas Pak Bowo Pun Belum Ada Laki Yang Menyewa Karena Jelas Orang Yang Takut Soalnya Berita Tentang Pak Bowo Ini Sudah Terlanjur Tersebar Luas Dan Memunculkan Banyak Sekali Pendapat Yang Berbeda Beda Dan Cerita Pun Akhirnya Yang Kali Ini Berjudul Tentang Kisah Teror Pocong Irem Cerita Kali Ini Ditulis Oleh Manavilla Nantinya Kalian Juga Bisa Mengunjungi Terit Play Usternah Langsung Yuk Daripada Kita Lama Lemah Daripada Kita Manasaran Bagaimana Ceritanya Mari Kita Langsung Saja Menuju Ceritanya Perhatikan Baik Baik Karena Ceritanya Akan Segera Saya Mulai Namun Sebelum Itu Semua Tempat Dan Toko Sudah Disamarkan Karena Itu Merupakan Privasi Dan Untuk Keamanan Bersama Yuk Langsung Saja Kita Mulai Ceritanya Kita Sebut Saja Namanya Aryo Aryo Biasa Bermain Dengan Temannya Di Depan Rumah Pak Doyo Aryo Tipe Orang Yang Memberani Dan Arogan Saking Beraninya Dia Pernah Bersembunyi Di Makam Yang Angkar Tempat Dimana Diguburnya Para Korban Pesugian Atau Para Pelaku Pesugian Untuk Desanya Mungkin Berbatasan Dengan Daerah Pemalang Desa Itu Diapit Oleh Sawah Yang Sangat Luas Sebut Saja Desa Itu Namanya Aryo Konon Desa Itu Sering Meneror Desa Sebelah Yang Tidak Lain Desa Seridu Dengan Mengganggu Anak Anak Kecil Aryo Ini Berada Di Desa Seridu Dan Memang Faktanya Desa Seridu Lebih Maju Dibanding Desa Arjo Kok Bisa Karena Rata-rata Hasil Pertaniannya Selalu Berhasil Ternak Juga Sebagai Tempat Transit Para Pendatang Yang Akan Melanjutkan Ke Daerah Batang Atau Pakalungan Utara Aryo Bermain Dengan Temannya Yang Kala Itu Berjumlah Lima Orang Padahal Orang Tuanya Telah Memperingatkan Untuk Tidak Bermain Setelah Azan Marib Jangan Pulang Lagi Tidur Di Luar Ucap Bu Cici Ibundanya Aryo Aryo Hanya Tertawa Dan Berlari Tanpa Memikirkan Ada Ada Bahaya Yang Mengancam Siapa Yang Jaga Adit Ayo Sembunyi Adit Berjaga Dia Kemudian Menutup Matanya Dan Berhitung Hingga Lima Puluh Sandarannya Adalah Tembok Rumah Pak Dodo Aryo Rohim Sastro Dan Rusman Bersembunyi Namun Mereka Berpencar Ketika Berada Di Belakang Rumah Pak Dodo Kamu Yakin Bakal Sembunyi Disini Tanya Rohim Bagaimana Lagi Yang Penting Jangan Sampai Ketahuan Ucap Sastro Mereka Bingung Sedangkan Hitungan Sudah Sampai Tiga Puluh Aryo Dan Yang Lain Yang Masih Belum Tahu Tempat Bersembunyi Mana Yang Cocok Untuk Mereka Aku Dikandang Sama Rohim Aryo Sama Rusman Dimana Aryo Langsung Berlari Menuju Pohon Salak Yang Tunggu Liar Didekat Kandang Aryo Mau Kemana Tunggu Dulu Tanya Rusman Man Jaga Anak Itu Ocap Rohim Rusman Berlari Mengejar Aryo Yang Sudah Bersembunyi Tentang Mereka Tahu Atau Tidak Orang Tua Dari Mereka Mencari Kesana Kemari Tampaknya Teror Pocong Irang Atau Hitam Itu Akan Segera Dimulai Pak Aryo Belum Datang Ucap Bu Cici Dimana Tanya Pak Subhan Rumahnya Pak Dodo Jelas Bu Cici Dan Susul Sekarang Jelas Pak Subhan Sementara Itu Adit Mencari Mereka Yang Sedang Bersembunyi Dimana Yoke Di Belakang Kali Adit Mendengar Suara Hentakan Kaki Di Kanak Gambik Pikirnya Ada Orang Yang Bersembunyi Disitu Adit Mendekati Secara Perlahan Langkah Kakinya Dipelankan Dia Menghindari Mengenjakan Kaki Di Ranting Kering Dedaunan Dan Juga Bekas Botol Yang Berserakan Begitu Adit Telah Berada Di Bibir Mintu Belakang Dia Mendapati Dua Orang Yang Sedang Menundukan Kepala Apa Tidak Bau Bersembunyi Disini Adit Berlari Ke Ardepan Rumah Pak Dodo Semari Berteriak Apa Sastro Dan Rohim Telah Ketahuan Kini Menyesalkan Aryo Dan Juga Rusman Alah Mudah Ya Ucap Sastro Carikan Dua Lagi Sambung Rohim Dengan Perasaan Bangga Adit Mencari Aryo Dan Rusman Di Sekitaran Gandak Sastro Dan juga Rohim Segera Berdiri Dan Menyambut Kedatangan Pak Subhan Serta Bu Cici Naryo Naryo Tempat Tempat Mereka Tidak Tau Bahwa Pohon Salak Itu Merupakan Awal Kemunculan Pocong Irang Atau Hitam Yang Pernah Diketahui Oleh Warga Sebelumnya Man Banyak Nyamuk Keluar Ayo Ajak Rusman Aryo Hanya Merapak Tangannya Untuk Menangkap Nyamuk Namun Dia Merasakan Ada Andusan Napas Yang Sangat Barat Bau Busuk Seperti Daging Terbakar Tercium Tau Apa Ini Man Rusman Merasakan Hal Yang Sama Mereka Berdua Persamaan Menatap Ke belakang Ketika Dilah Pocong Pocong Irang Rusman Berlari Meninggalkan Aryo Sedangkan Aryo Hanya Terdiam Menatap Wajah Buruk Pocong Itu Ampun Ucap Aryo Rusman Yang Keluar Dari Tempat Ia Bersembunyi Mengagetkan Adit Eh Kenapa Kamu Teriak Teriak Ada Pocong Hitam Aryo Mana Tanya Adit Kar Kar Lah Tadi Di belakang Rusman Bingung Dia Berlari Ke arah Depan Rumah Pak Dodo Adit Menyusul Rusman Dari belakang Dia Juga Tidak Ada Pikiran Untuk Menyelamatkan Aryo Teriakan Rusman Membuat Pak Subhan Dan Juga Pocici Bertanya Tanya Nak Ada Apa Tanya Pak Subhan Pocong Ireng Aryo Ada Dimana Aryo Tertinggal Aku Takut Dimana Pohon Salak Pak Subhan Langsung Berlari Sementara Itu Ibu Cici Menyuruh Mereka Untuk Pulang Ke Rumah Masing Masing Beberapa Warga Mulai Membukakan Pintunya Dia Bertanya Tanya Dan Apa Yang Sedang Terjadi Mengapa Adak-adak Masih Berkeliaran Di Luar Rumah Ayo Aku Bantu Ucap Beberapa Warga Para Warga Berduyun Menuju Pohon Salak Sembari Memawal Lentera Atau Damar Hal Yang Serupa Dirasakan Pak Subhan Pada Kala Itu Dia Masih Mencari Aryo Di Pohonan Salak Aryo Aryo Pak Subhan Melihat Dengan Mata Kepalanya Sendiri Tubuh Aryo Yang Tergeletak Di Antara Dedaunan Yang Berserakan Tepat Di Antara Apitan Pohon Salak Yang Digunakan Sebagai Tempat Bersembunyi Rusman Dan Aryo Badanmu Panas Tangis Pak Subhan Kala Itu Tubuh Aryo Seperti Orang Yang Terkena Racun Membiru Dan Penggak Sesekali Tubuhnya Bergerak Gerak Matanya Masih Melotot Tajam Ke arah Yang Tidak Dituju Pak Subhan Segera Mengangkat Tubuh Aryo Sambil Menangis Para warga Yang baru Saja Datang Menanyakan Sesuatu Yang Sedang Terjadi Mereka Membantu Pak Subhan Untuk Membawa Aryo Sebelah Dengan Menjadikan Anak Kecil Sebagai Korban Dengan Berantara Adalah Pocong Irang Atas Saran Beberapa Warga Diundanglah Kiai Di kampungnya Untuk Menyembuhkan Aryo Belum Ditumbalkan Masih Bisa Selamat Ucap Kiai Itu Lalu Bagaimana Caranya Pak Mengembalikan Aryo Tanya Pak Subhan Kiai Itu Keluar Rumah Dia Menata Bulan Di Langit Sembari Memainkan Tas B Rumah Ke Arah Barat Iya Betul Pak Kiai Para Warga Pun Keluar Dari Rumah Dan Mengikuti Arahan Dari Pak Kiai Dengarkan Pocong Irang Itu Akan Datang Lagi Jangan Ada Yang Keluar Rumah Bawa Masuk Seluruh Barang Barang Kalian Yang Ada Di Luar Rumah Sandal Pakaian Atau Apapun Itu Bawa Masuk Kedalam Lalu Pasang Kentongan Bambu Rumah Menghadap Ke Arah Barat Jelas Kiai Itu Para Warga Mengiakan Belum Sama Disitu Kiai Itu Mengisyaratkan Untuk Seluruh Keluarga Pak Subhan Agar Mendatangi Rumahnya Selama Tujuh Hari Lalu Kemudian Membacakan Al-Quran Selama Tujuh Hari Berturut Turut Agar Arya Bisa Kembali Seperti Semula Tidak Boleh Terputus Pagi Siang Malam Pagi Dan Itu Aturannya Jika Terputus Maka Arya Bisa Saja Tidak Selamat Kiai Itu Menilai Dengan Tepat Tindakannya Agar Menjadi Bahan Terenungan Bagi Tiap Warga Bahwa Segala Sesuatu Bila Tidak Dilakukan Dengan Halal Maka Jatuhnya Adalah Kehancuran Atas Saran Kiai Para Warga Yang Rumahnya Menghadap Arah Barat Mulai Memasang Bambu Kuning Di Rumahnya Masing-masing Untuk Arya Sendiri Dia Tidak Dalam Keadaan Meninggal Juga Tidak Dalam Keadaan Hidup Katanya Masih Di Awang-awang Sesekali Kakinya Dipegang Dia Akan Bergerak Dan Merontah-rontah Kesakitan Namun Juga Tidak Dia Seperti Orang Mati Diam Kaku Dan Tidak Berdaya Nak Cepat Sembuh Ya Nak Mamamu Tidak Kuat Melihatmu Seperti Ini Ucap Pak Subhan Bu Cici Kabarnya Selalu Merangisi Aryo Teguhnya Mulai Kurus Matanya Sembab Namun Di Salah-salah Itu Dia Tetap Bersikuku Untuk Mengamalkan Amanat Yang Telah Diberikan Oleh Kiai Itu Tiap Hari Rumah Pak Subhan Dibajakan Al-Quran Apa Jadinya Bila Gagal Ya Si Aryo Bisa Saja Meninggal Dan Dijadikan Tumba Tapi Pada Dasarnya Tumba Itu Bukan Mengarahkan Pada Aryo Aryo Hanya Kaget Melihat Pocong Irang Itu Tepat Berada Di Belakangnya Seharusnya Dia Berlari Mengikuti Rusma Namun Dia Hanya Terduduk Diam Dengan Terus Menata Bacanya Alhasil Aryo Terkenas Awan Dengan Badan Yang Membiru Dan Pengkak Setelah Ditelusuri Ternyata Pocong Irang Itu Mengganggu Warga Yang Notabene Mempunyai Garis Perjalanan Karir Yang Cukup Baik Seperti Ladang Yang Luas Sawah Yang Berhektar Kambing Yang Sangat Banyak Rumah Gedung Toko Sembako Yang Ramai Atau Pengusaha Lainnya Pas Subhan Dan Kiai Itu Saling Bertukar Pikiran Sudah Tiga Hari Semenjak Kejadian Aryo Buar Ketampang Hati-hati Dan Waspada Namun Pocong Irang Itu Belum Ada Tanda-tanda Karirannya Apakah Ini Semua Palsu Jika Jika Palsu Nanti Kita Lihat Di Ujung Hari Anakmu Tepatnya Malam Ketujuh Dia Akan Datang Menengok Kembali Rumahmu Ucap Kiai Tersebut Tanpa Dirasa Warga Yang Menilai Itu Adalah Mitos Memutuskan Untuk Melepaskan Babu Kuning Dari Depan Rumahnya Warga Kehabisan Akal Inilah Yang Terjadi Ketika Ideologi Polos Disuntikan Dengan Nalar Yang Asal Jeprek Warga Yang Asalnya Perjaya Menjadi Memerontak Budok Amatan Bahkan Tidak Beduli Mistos Kuno Itu Pikirnya Mana Ada Pocong Membunuh Manusia Teman Di Malam Ketujuh Suara Lantunan Ayat Suci Al Quran Masih Menggema Di Rumah Pak Subhan Kiai Itu Agak Santai Dan Duduk Di Depan Rumah Pak Subhan Mencari Tumba Ucap Pak Subhan Bisa Jadi Tapi Bukan Itu Tujuannya Jelas Pak Kiai Lalu Apa Tujuannya Tanya Pak Subhan Dan Kemudian Kiai Itu Menjawab Menghancurkan Malam Ketujuh Ini Para Warga Keluar Rumah Seperti Hal Malam Biasanya Tidak Berduli Marah Bahaya Atau Keadaan Yang Sedang Dalam Keadaan Waspada Semua Tampak Biasa Biasa Saja Tepat Tengah Malam Menuju Pergantian Hari Pocong Itu Menampakkan Diri Di Antara Rani Budan Pohon Pisang Pak Kiai Itu Langsung Berdiri Sambil Memegangi Tas Bihnya Orang Rumah Keluar Untuk Melihat Lebih Jelas Pocong Irang Itu Walah Rumah Itu Tidak Ada Pemuning Ucap Kiai Itu Pocong Itu Menghilang Dengan Sekejap Kiai Itu Langsung Memasuki Pemukiman Warga Yang Berada Didekat Pohon Pisang Terdata Tiga Rumah Yang Sandal Baju Dan Barang Barang Terjilat Ternyata 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 Pemilik Rumah Itu Orang Yang Mempunyai Sawah Yang Luas Kiai Itu Segera Menggedor Rumah Yang Sudah Terjilat Oleh Pocong Irang Itu Beliau Menyembunyikan Barang-barang Yang Sudah Terjilat Oh Pak Kiai Loh Sendalku Dimana Pak Tanya Pak Suri Orang Gaya Di Desa Itu Pak Subhan Yang Melihat Nggak Aneh Kiai Itu Langsung Mendekatinya Tampaknya Ada Sesuatu Yang Mengganjal Dimana Pembukuning Itu Tak Buang Tidak Dipakai Ucap Pak Suri Dengan Santainya Kiai Itu Langsung Memukul Wajahnya Dengan Tasbih Sakit Pak Kenapa Eh Itu Apa Sendal Baju Handuk Yang Telah Terjilat Pocong Itu Mengeluarkan Asap Bekas Jilatan Pocong Irang Itu Terdapat Cairan Hitam Yang Kemungkinan Bisa Menjadi Sumber Untuk Membunuh Korbannya Pak Kiai Itu Apa Tanya Pak Subhan Cairan Ini Yang Menyebabkan Kematian Korbannya Jika Orang Yang Tidak Tau Cairan Yang Tertempe Lalu Memakainya Maka Dia Akan Menjadi Korban Tumbal Pocong Irang Itu Jelas Kiai Itu Kiai Itu Mengelilingi Pemugiman Warga Lebih Tepatnya Dia Akan Mengajak Seluruh Rumah Warga Yang Tidak Terpasang Babu Kuning Yang Fungsinya Untuk Menangkal Dan Menjaga Pocong Irang Itu Menjilati Barang Barang Yang Berada Di Luar Rumah Terdapat 20 Rumah Warga Yang Sandalnya Dibuang Langsung Oleh Kiai Itu Katanya Sandal Itu Telah Terjirat Langsung Oleh Pocong Irang Itu Karena Tidak Memasang Babu Kuning Selama Satu Bulan Jika Tidak Mendapatkan Korban Si Pelaku Akan Menampakkan Diri Ucap Kiai Itu Keesokan Harinya Atas Keberhasilan Dan Keteguhan Hati Dari Keluarga Pak Subhan Ario Sehat Seperti Biasanya Kata Dia Aku Ditahan Di Suatu Tempat Lalu Dicambuk Dan Disuruh Menjawab Siapa Pemilik Rumah Yang Kaya Raya Aku Hanya Menjawab Tiga Saja Salah Satunya Pak Suri Semua Tampak Normal Namun Masih Dalam Merana Waspada Bermapak Subhan Menjadi Ramai Semenjak Kiai Itu Sering Berkunjung Rumah Sudah Hampir Satu Bulan Dia Belum Jujugahan Mau Kamu Saya Beri Tugas Tanya Kiai Itu Siap Kiai Jawabnya Datangilah Rumah A Blok A Jadi Cidanya Rumahnya Bertingkat Kamu Hanya Lewat Saja Tidak Usah Menatap Jendela Sebelah Kanan Disitu Kamarnya Pas Subhan Langsung Menuju Desa Arjo Yang Bersebelahan Dengan Desa Seridu Dalam Kunjungannya Dia Teringat Bahwa Rumah Itu Hanya Satu Satunya Yang Bertingkat Tidak Ada Rumah Lagi Yang Lebih Mewah Darinya Pas Subhan Ingat Perkataan Kiai Itu Hanya Lewat Jangan Menatap Jendela Sebelah Kanan Karena Itu Kamarnya Desa Itu Sepi Sedikit Sekali Aktivitas Warganya Warga Disana Rata-rata Pergi Keluar Daerah Untuk Bekerja Disana Sedikit Sekali Ia Memiliki Sawah Tidak Heran Desa Arjo Ini Terkolong Miskin Dan Pastinya Warga Di Sekitaran Desa Akan Melakukan Apa Saja Agar Bisa Hidup Salah Satunya Adalah Pesukian Ketika Ketika Mencari Rumah Yang Dituju Pak Subhan Melewati Sebuah Rumah Mewah Namun Di Dalamnya Terdengar Keributan Luar Biasa Pak Subhan Tidak Mau Menguping Dia Terus Berjalan Dan Pura-pura Tidak Tahu Dia Hanya Mendengar Segelidir Ucapan Dari Seorang Laki-laki Itu Kiai Bangsat Ucap Laki-laki Yang Berada Di Rumah Tingat Itu Pak Subhan Segera Berlari Karena Informasi Ini Sangat Penting Dan Harus Disampaikan Keringat Dingin Kala Itu Mengucur Dengan Sangat Geras Antara Hidup Dan Mati Mendengar Ucapan Laki-laki Itu Jika Dia Ketahuan Yang Karena Mendengarkan Sedikit Dari Ucapannya Bisa-bisa Pak Subhan Akan Diteror Kembali Karena Desanya Bersebelahan 10 Menit Berlari Pun Sudah Sampai Sudah Ketemu Tanya Kiai Itu Sudah Kiai Istirahatlah Besok Rumah Itu Akan Terbakar Tapi Sebelum Itu Dia Akan Datang Kesini Untuk Menyerang Laki Ucap Kiai Itu Mau 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 Apalagi Kiai Tanya Pak Subhan Menghancurkan Ucap Kiai Itu Selepas Itu Kiai Itu Mewajibkan Untuk Memasang Babu Kuning Di Setiap Rumah Bukan Hanya Kepada Rumah Yang Arahnya Menghadap Barat Tapi Seluruh Rumah Katanya Pocong Irang Itu Akan Meneror Dan Melakukan Apa Saja Agar Bisa Mendapatkan Korban Semua Pintu Ditutup Seluruh Barang Seperti Sandal Baju Handuk Sepeda Motor Atau Apapun Dimasukkan Kedalam Rumah Uniknya Rumah Zaman Dahulu Tampak Depannya Itu Sempit Ketika Masuk Kedalam Itu Luas Beberapa Warga Lain Yang Memilih Untuk Menemani Pak Subhan Dan Kedatangan Pocong Irang Itu Seluruh Rumah Telah Mematikan Damarnya Hanya Satu Damar Yang Menyala Rumah Pak Subhan Seorang Bambu Kuning Berjejer Rapih Di Depan Rumah Tangisan Bayi Di Malam Hari Memeca Kesunyian Malam Sepertinya Pocong Irang Itu Benar-benar Datang Kambing Milik Pak Doyo Memegikan Suara Sahutan Tanda Bahaya Hewan-hewan Di Sekitaran Desa Seridu Seperti Memberikan Sinyal Akan Kedatangan Pocong Irang Itu Dia Akan Datang Membawa Dendam Padaku Aku Telah Menggagalkan Pesukiannya Ucap Pak Kiai Pak Subhan Menengok Orang Rumah Ternyata Sudah Pada Tidur Adio Tidur Bersebelahan Dengan Istrinya Bu Cici Di Kamar Depan Saudara Saudara Yang Ikut Serta Dalam Membacakan Al-Quran Untuk Aryo Sudah Pulang Sebelum Teror Pocong Irang Ini Muncul Lagi Semuanya Aman Tinggal Melihat Langkah Apa Yang Akan Diambil Oleh Pocong Irang Itu Tepat Ketika Bulan Purnama Berada Di Atas Kepala Sinarnya Menerangi Rumah Warga Dan Pepohonan Pocong Irang Itu Muncul Di Pohon Bisang Dekat Rumah Pak Suri Pemilik Sawah Yang Amat Luas Itu Kiyai Itu Segera Membacakan Sesuatu Di Tas Pemilik Apakah Semua Rumah Terpasang Bambu Kuning Jika Belum Segera Dipasang Saran Kiyai Itu Sudah Pak Kiyai Jawab Para Warga Pocong Irang Itu Menghilang Tambaknya Dia Menuju Ke Pemukiman Warga Namun Sayang Usahanya Sia-sia Seluruh Rumah Telah Terpasang Bambu Kuning Tidak Ada Satupun Celah Untuk Masuk Dan Mencilati Atau Meludahkan Air Liurnya Kepada Barang Atau Apapun Itu Pak Kiyai Sudah Selesai Tanya Pak Subhan Tunggu Sampai Pagi Semua Berjalan Dengan Lancar Hingga Azan Subuh Menggema Suara Kentongan Yang Terbua Dari Bambu Telah Dipukulkan Oleh Beberapa Warga Pocong Irang Itu Gagal Mengambil Korbannya Pagi Harinya Banyak Warga Arjo Yang Keluar Rumah Untuk Memadamkan Api Di Rumah Tingkat Yang Pernah Dikatakan Oleh Kiyai Itu Rumah Itu Adalah Pemilik Pocong Irang Sebagai Pesukian Pemilik Pocong Irang Ini Menolak Untuk Menukarkan Keluarganya Demi Tombal Yang Harus Diserahkan Selama Satu Bulan Terakhir Sebagai Gantinya Rumah Itu Terbakar Kera Menolak Perjanjian Yang Harus Disepakati Rumah Dan Segalanya Yang Ada Di Dalamnya Merupakan Hasil Pesukian Tidak 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 Hancuran Yang Akan Didapatkannya Di Tempat lain Tepatnya Di Salah Satu Desa Yang Ada Di Maja Masin Jika ingin Melihat Keindahan Desa Itu Lihatlah Sungainya Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai mungkin beberapa warga Banjarmasin tidak asing dengan kata sungai rayaan sungai nan indah yang menyenggarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya udang dan juga ikan yang melimba menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk bauk atau segedar dijual kembali ke pasar posonannya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali, namun pernah gak berpikir dahulu sekali sungai ini sempat diisukan dengan awal kemunculan dari pocong ireng ayamku hilang terus siapa yang ambil ucap Pak Aki sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang walau hanya satu saja yang tergondol maling namun sudah dua pekan terakhir ini banyak ayam yang kerap kali kemalingan warga mengira ayam yang menghilang di mangsa musang yang lapar atau ular yang berseliwaran di sekitaran pepawaran kelapa namun tidak ada tanda-tanda terjapiknya ayam itu baik darah yang berjajaran atau suara ayam di pagi hari sekitar pukul tiga pagi hilang lagi maling itu tambah Pak Koko ayamu habis berapa tanya Pak Aki sudah habis kesalah Pak Koko saya sisa kotorannya mau canda Pak Aki metosilannya ayam ini diduga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tidak kesat mata berbadan besar dengan taring dan cakar yang pernah muncul di sungai Rahayaan dimakan sama gede duur kayaknya ucap Pak Koko tidak mungkin itu ayam tidak bunyi sangga Pak Aki namun Pak Aki dan Pak Koko tidak ada keinginan melapor ke balai desa kesannya sangat lebih sekali jika dipesar-besarkan zaman dahulu sangat menjaga citra apalagi ada kehilangan tidak mempersulit walaupun darbaknya terkena dirinya sendiri tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilempahkan kepada balai desa dua pengen berlalu isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri ayamku kok habis ucapnya semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar akhirnya atas kesepakatan bersama Pak Kadis menghibau kepada seluruh warganya agar diterapkan sistem penjagaan di tiap malam hingga pagi hari sampai subuh berpumadang alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa itu bisa diketahui dengan gamblang dan jelas hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga karena isu ini sudah tersebar luas lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan jawabannya sederhana jika yang mengambil ayam adalah sosok gedudur yang pernah dimitoskan itu maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi tapi jika yang mengambil maling pagar gaib pun percuma dipentuk maka dari itu pak kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh ditargetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah merasakan warga desa itu sendiri hari pertama penjagaan warga mendapati orang asing yang memasuk ke desa dengan bagian serba hitam orang itu membawa karung dan senter warga mengira orang itu adalah pencari sarang semut atau kelelawar di sekitaran pepohonan namun begitu ditelusuri orang yang dicuringai itu menuju kadang ayam salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama dua pekan terakhir warga yang mengetahui itu segera menerakinya woy karung maling warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling untuk berlari sebelum tertanggap basah hari pertama dirasakan sangat sia-sia ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini kegagalan itu menjadi kekalahan pertama desa itu mereka menyesal dan mengadukan ini kepada pak kades pak kades yang mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang warga menjawab secara serentak sungai serayu ucah mereka penjagaan tetap dijalankan jangan sampai ada kesalahan usahakan bergerilya agar tidak mencirikan penjagaan ini masih berjalan ucapan kades strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tubuh tinggi dengan memaksimalkan situasi seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan namun maling itu tidak berkunjung lagi pak gadis meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan siapa tahu malingnya muncul di saat penjaga dalam keadaan lowong hingga hari ketiga hasilnya tetap nihil tepat di hari keempat maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam itu muncul dengan bagian dan perlengkapan yang sama warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu ya karena musim penghujan mulai datang sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat merasakan warga ini maling itu tambah sempurna seperti telah ahli langkahnya mengedap-gedap pelan tapi santai sesekali tetapannya menengok kanan kiri depan belakang semuanya terasa aman padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang ayam itu memagikan suaranya maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah lebih dulu disiapkan warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa mereka menunggu apa-apa untuk mencegatnya serasa sudah selesai maling itu menengok kanan kiri depan belakang sekitaran hatinya mulai tidak tenang ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan para warga keluar dari tempat persembuniannya terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga total 15 orang yang mengerumuni maling itu sudah sudah tidak bisa lagi kamu lari sudah tidak usah banyak ngomong bunuh ucap warga yang sudah lebih dulu kesal para warga mengagimi maling itu tanpa lebih dulu diinterogasi oleh pak kades mereka menghantam memukul menendang maling itu tanpa belas kasihan teriakan meminta tolong tangisan ceritan rasa sakit semuanya menjadi hening di tengah malam yang semula damai kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya darah berjecaran dimana-mana matanya menghitam dan lebam tangannya masih meraba-raba karung yang telah diisi oleh ayam itu sendiri dari arah belakang salah satu warga menghatam kepala maling itu dengan batu cahadah seperti batu untuk pondasi rumah kepalanya itu kemudian remuk darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah bau amis darah menggantikan bau embun di pagi hari maling itu mati di tempat eh malingnya mati gila kamu ucap warga terus bagaimana ini jangan sampai ketahuan pak kades bisa mati aku ucap yang lain ya kebetulan waktu itu pak kaki dan pak koko tidak mendapatkan jadwal menjaga jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan lalu bagaimana cara mereka untuk menutup kejadian itu dengan rapi karena sia-sia juga ya untuk memberitahu pak kades melihat resiko yang amat besar para warga kemudian membagi tugas lima orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambilnya dari sekitaran sungai lima orang kedua mencari kain kafan lima orang ketiga menguburnya mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada kecacatan sedikitpun namun ada satu permasalahan yang sangat kompleks mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu kainnya mana? tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu tidak ada bagaimana ini mereka kebingungan mencari kain kafan yang digunakannya untuk membungkus tubuh maling itu plastik hitam besar mereka langsung mencari ke berbagai sudut kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling ini didapatnya kresek hitam itu dari salah satu rumah warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing kematian yang tidak tenang prosesi penguburan yang tidak wajar alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan bukankah hal ini yang menjadikannya membalas dendap maling itu diguburkan di dekat sungai tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan selain cerdas mereka juga pintar dalam mengondisikan suasana lalu usut punya usut keluarga korban mengetahui tindakan kurang ajar desa itu mereka menuntut balas mereka membalas dendam maling itu tepat satu bulan setelahnya maling itu yang berkain kafan dari balas hitam dijadikan objek untuk menuntut balas dan meneror para warga selama masa-masa setelah kematian maling itu warga desa didatangi berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan selain ayam ternak lainnya juga mati mendadak sewa banyak yang gagal mata penjaharian warga banyak yang terputus dan muncullah satu sosok yang meresahkan warga pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa tempat dia dieksekusi secara sadis dan sangat mengerikan hal ini menjadi puncak kecurigaan dari pak kades maling itu tidak tampak namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam sewa banyak yang gagal teror pocong ireng menjadi-jadi apa yang dilakukan oleh warganya selama satu bulan terakhir pak agi dan juga pak koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng itu sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa pocong ireng teriak pak agi pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman sadis dirinya dimulai dari mengetuk pintu di malam hari menjelati seluruh sandal dan yang lainnya korban demi korban berjatuhan banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa pohon itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat dia tergeletak kaku tidak berdaya korbannya rata-rata anak kecil awalnya sakit panas demam tinggi lalu merasa takut dan melihat sosok itu berada di depan jendela sambil menggedor-gedor kepalanya pak itu namanya apa sebelum meninggal anak-anak desa selalu mengucapkan kelimat itu tidak terasa hampir 40 hari kematian maling itu pak gadis pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong irang itu sendiri atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji mereka segera menemui pak gadis kalian tahu kesalahan kalian apa tanya pak gadis kelima belas orang itu hanya terdiam sambil menangis mereka menyesal jangan bunuh tubuhnya jangan siksa tubuhnya jangan menghakimi teriak pak gadis pak lalu apa langkah yang akan diambil tanya pak agi pak gadis terdiam hubungi kiai arif dia pernah mendapati kiriman seperti ini siapa tahu ada jalan keluarnya pinta pak koko akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja dengan kiai arif tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang dibalik kiriman pocong irang ini kiai itu berhasil didatangkan sebelum asan marit tiba para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang telah ditetapkan kiai itu pocong irang itu kiriman dari orang tua korban tidak mudah untuk mengusirnya sebelum dendam itu terbalaskan ucap kiai itu namun kita bisa menjaganya dengan memasang pakar gaib di setiap sisi desa ini tidak mudah namun semoga berhasil tambahnya mereka mereka salat berjamaah dengan kiai itu setelah itu dilantunkan membeja tahlil hingga waktu isya langkah terakhir adalah menancapkan bagar gaib berupa bambu kuning ukurannya seperti potongan pasak kemah namun itu sangat berguna sebanyak 150 bambu kuning itu ditancapkan di setiap sisi hingga menuju sungai rahayaan setelah usai mereka menunggu apa-apa dari kiai itu sendiri pak koko nanti kalau pocong irang itu datang jangan ada yang berbicara biar aku saja yang berbicara paham ucap kiai itu dan siap pak kiai jawab pak koko pak agi dan pak koko memerintahkan warga untuk diam tepat tengah malam pocong irang itu muncul namun dia tidak bisa memasuki pemogiman warga bisa dibilang kemunculannya di perbatasan bisa dibilang kemunculannya di perbatasan antara desa itu sendiri dan desa di sebelahnya awalnya pak kades pak agi dan juga pak koko tidak mempercayai sosok itu nyata atau tidaknya namun setelah dilihatnya secara langsung pocong itu seperti meminta untuk diguburkan secara layak dia melakukan hal itu untuk memberi makan keluarganya yang kesusahan karena harga padi yang melecet tinggi akibat permainan dari pemilik sawah dengan pemasaran yang dilakukannya betapa miris mereka yang kaya tidak pernah memadang miskin berorasi atas permintaan kaya itu digalinya makam pelaku maling ayam itu dan digantikan dengan kain kafan yang dilayakannya seperti manusia pada umumnya semenjak itu isu pocong ireng ini tidak ada lagi karena yang menjadikan pocong ireng ini beredar adalah karena permasalahan ekonomi mereka memberi ruang untuk melakukan pesugian sehingga pocong ireng ini biasa dikaitkan dengan pesugian jangan menaruh sandal pakaian handuk sepatu sepeda ataupun yang lainnya di luar rumah semua aturan tercipta karena ada pengalaman yang harus dijadikan pengalaman saat itu kebudayaan menjadi hal yang sangat relevan dan bersifat dinamik di daerah telur asin dulu kalau ada kawinan tarian-tarian jadi acara intinya penggabungan dari ragam gerak daerah Sunda penyumas Yogyakarta dan Surakarta namun di tengah merebaknya kesenian dan kebudayaan di kota itu terdapat teror yang mengerikan kalau ada yang mengetuk pintu malam-malam jangan dihiraukan ucap maksri maksri mempunyai anak perempuan yang baru saja menikah kita sebut saja namanya lili selang 3 bulan pernikahannya lili dikabarkan mengandung bayi hasil pernikahannya dengan pemuda asal Jakarta pernah mabram mungkin nikah muda bukan hal yang lumrah untuk zaman dulu asalkan ada kemataban diantara keduanya perikahan bisa dilangsungkan atas dasar suka sama suka maksri mengingatkan kepada abram agar menjaga lili ketika mahrif mulai bergema saat itu orang yang hamil sangat mempercayai mitos yang beredar pocong irang sendiri baru diketahui ketika salah satu warga yang tidak sengaja melihatnya di depan rumahnya pocong irang itu mencari tumbal incarannya yang terutama adalah bayi yang dikandung oleh ibu-ibu hamil di desa itu sendiri banyak wanita hamil yang stres ada yang keguguran kontraksi yang perlebihan bahkan memutuskan untuk pindah rumah dan hidup di daerah lain agar teror itu tidak merebak dan mengganggunya secara terus-menerus secara berkala mereka yang percaya akan pesugian mengira pocong irang ini jadi-jadian dan hanya bisa dilepaskan kedoknya jika kedapatan perbedaan diantara kehidupan sosialnya konon si pelaku pocong irang ini memainkan perannya dari kejauhan dan tirakat dari luar kota bisa dibilang dia melakukan persetujuan dengan mengorbankan seseorang untuk awal terjadinya kerjasama diantara demit dan juga dirinya apa persyaratannya si pelaku harus mendiami dan bertirakat di salah satu gunung di jawa barat lalu dia harus menyetukui putrinya secara keji sesudah itu dia memaksa putrinya untuk meminum darah ayam cemani hitam yang dikorok lehernya menghadap timur di tempat yang tidak pernah diketahui letaknya jika sudah si putri yaitu anaknya itu tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum waktu yang ditentukan mak seri selalu membuat panger gaib di depan rumahnya dengan menyeberatkan air dari bekasan cuci beras dengan menggunakan empat helai batang padi yang sebelum tua warnanya hal itu supaya si pocong tidak mendekat dan hanya tertahan di depan rumah saja namun beberapa warga lainnya semat kesal dengan tingga mak seri kamu percaya itu berbagai fitnah dilontarkan oleh para warga terkait kemunculan pocong irang mak seri itu yang bikin perpecahan tanpa dirasa hal ini terdengar ke telinga lili dan juga brem mereka gak rasa mendengarnya mak sudah selesaikan itu mitos ucap lili mak seri terdiam sambil terus melanjutkan pekerjaannya untuk menyeberatkan air itu di depan rumah lili dan juga brem namun siapa sangat si lili termakan buayan para tetangga rumahnya kalau si ibunya telah gila dan mempercayai mitos akan kemunculan pocong irang sudah mak aku tidak butuh itu itu mitos lili mendorong ibunya hingga terjatuh bas kompada pun terlempar hingga tangannya tergilir lih kamu itu kenapa ini ibumu jelas berat bro 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 membantu membangunkan ibu mertuanya tangannya yang tergilir dia urut dengan menggunakan minyak lentik atau goreng lili masih tidak berduli masa bodo dengan mitos kuno yang beredar du itu itu bukan mitos du ucap mak seri mak lili itu malu jadi omongan tetangga jelasnya mak seri hanya mendudukan pandangannya begitu pula mas brem yang tambah kecewa dengan tinggal lili yang berada di luar batas kecewaannya tetap tidak bisa diunggapkan karena takut akan menjadi beban pikiran istrinya brem mengantarkan ibu mertuanya mak seri itu untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempatnya lili hanya bersih keras melakukan hidupnya dengan normal tanpa ada gengguan bukan itu yang dimaksud mak seri sempat-sempatnya dia melakukan ide bodoh bukan berarti tidak bermakna karena orang tua lebih mengetahui manis baik dan pengalaman serta cerita dari lelurnya dulu tepat setelah azan isyak berkumandang brem belum juga pulang hati lili menjadi resah mungkin saja dia bermain di luaran dengan teman-temannya keadaan yang hamil ini telah menjadikan lili stres berat mana lagi dia masih kepikiran dengan perkataan tetangga yang menyebut ibunya sendiri gila juga teror pocong ireng yang selalu mengganggu ibu hamil lili hanya menunggu di ruangan tamu dalam rumahnya sesekali dia mengelus-ngelus perutnya yang sedikit membuncit pukul 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 malam tidak ada tanda-tanda kedatangan suaminya brem sudah kelewatan batas dan tidak menjalankan amanat dari mertuanya untuk menjaga lili lili tertidur di ruang tamu tepat di pukul 1 pagi dia terbangun karena ada ketukan pintu cih tidak usah pulang tidur di luar sana namun ketukan pintu itu masih terdengar dengar tidak tidak usah pulang tidur di luar kesal lili suara itu tidak hilang masih berbunyi di kesunyian malam lili merasa aneh suaminya tidak pernah se-egois itu dia memberanikan diri melangkah untuk membuka pintu ketika lili membuka pintu dengan pelan kiranya dia akan mendapati suaminya dan langsung memeluknya untuk minta maaf namun yang tertampakkan adalah sosok pocong ireng dengan pandangan yang mengerikan menatap wajahnya bau busuknya tercium seketika wajahnya tidak bisa dikatakan lagi hancur dan perantakan lili shock dia memegangi perutnya dan segera melangkah mundur tangannya merabai-rabai daun pintu untuk segera ditutup namun apa daya kepalanya langsung pening lili terjatuh tepat di depan pintu sebuah harinya beram tergejut melihat istrinya tertidur di depan pintu depan rumahnya darahnya berjajaran dari kakinya kemungkinan besar ada kontraksi di perutnya lili segera dibawa ke dupun bayi barangkali cara ini lebih efektif isu diterornya lili oleh pocong irang menyebar luas para tetangga membenarkan teror itu ada kata dukun bayi itu pada bram istrimu kebanyakan pikiran bayimu masih bisa diselamatkan tapi si pengganggu itu bakal mengejar-ngejar terus ucapnya lili masih shock dia takut kehamilannya akan gagal manakala sosok itu masih menerornya dia masih teringat dengan perkataan ibunya sosok itu benar-benar ada tapi untuk apa menyerang orang hamil seketika lili dan bram kembali ke rumahnya dia mendapati ibunya sedang menyeberatkan air yang kemarin tidak sempat dituntaskan mak ucap lili ibunya tersenyum lalu kembali melanjutkan tugasnya mak masuk ke dalam lili membicara ucap bram mak asri masuk ke kamar lili dia mendapati lili lemas tidak berdaya bram kesini teriak mak asri iya mak apa amanatku ke kamu tanya mak asri jaga istriku bagaimana sudah dijaga belum tapi mak salah bram bram pocong hitam itu nyata jangan dimainkan jangan hiraukan melut tetangga kasal mak asri bram 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 akan mendapatkan sebuah peringatan besar untuk mengevaluasi dirinya sebagai suami lili yang masih terbucur kaku hanya bisa mengelus perutnya dia trauma berat mak sering berkati tubuh lili yang sedari tadi lemas itu wajahnya sangat bucat dan mak minta maaf ucap lili dengan suara liri nak jangan merasa salah perbaiki titah yang sudah diucapkan mak pocong itu jadi-jadian tanya lili pocong itu pesugian dari gunung di jawa barat korban akan digadehkan dengan kekayaan namun syaratnya sangat ekstrim dan juga berbahaya ucap mak sering apa itu mak tanya lili simulane rasa ngerti awet jejaran mayat pocong itu bakal jadi urunan kengti trake dengan anak putu jelas mak sering hah ungkapan apa itu tanya lili intinya jika telah mengawali semua yang tercium seperti mayat akan didatangkan lalu jika gagal maka akan berimbas pada anak cucunya ucap mak sering berarti rumah ini tanya lili sudah bau mayat percakapan terhenti mak seri kembali ke depan rumah mak seri kembali menyeberatkan air itu di depan rumah lili para tetangga hanya bisa melihat tanpa ingin mengganggunya seri apa itu tanya warga air untuk menghalang dan juga menghilangkan bau mayat jelas mak seri buat apa tanya warga mak seri terdiam sejenak dia melihat tubuhnya yang sudah tua rentah kamu percaya tita leluhurmu tanya mak seri tita apa tanya balik salah satu warga yang sangat ngeyel dengan penjelasan mak seri masukkan sandal baju kamu dan anakmu jika matahari telah tenggelam perkataan itu membuat panik seluruh warga sekitar tita leluhur yang disebar gandari mulut ke mulut lewat buyut nenek-nenek saudara tidak mempentingkan keadaan zaman dan kapan waktu telah bergulir aturan tetap menjadi fondasi sering inginnya wesurup ucapan itu sekarang sering terdengar oleh setiap warga mereka bergegas masuk ke dalam rumah seluruh barang yang berada di luaran segera dimasukkan ke dalam untuk menjaga ambuan mayat hingga malam tiba tidak ada warga yang berkeliaran mereka saling menatap jendela mereka dan kemudian siapakah yang malam ini akan diteror diketuk pintunya berkali-kali hingga membuat kepala pening dan pusing maksri sengaja tidak pulang ke rumahnya dia memilih menjaga lili karena si brem belum becus untuk menjaga anak semata wayangnya itu brem sini ucap maksri brem segera menuju ruang tamu sambil membawa teh hangat di kelas besi iya mak ucap brem nanti jika telah tengah malam jangan buka bagian belakang pintu dia akan menyerang di bagian belakang jika masih mengganggu siram air ini lewat lubang bawah pintu ucap maksri sambil menyerahkan wadah berisi air khusus itu siap mak mak mau kemana tanya brem istirahat brem kerap kali merasa bosan dia kadang ingin membuka pintu dan menghadiri opera di desa sebelah namun semenjak kemunculan pocong ireng segala aktivitasnya terhenti tepat tengah malam kegantikan itu terputuskan maksri tertidur pulas di ruang tamu brem sesekali menengok kamar istrinya semua aman tapi suara ketukan itu memecah belah kenyamanannya suara ketukan pintu itu terdengar jelas oleh brem asalnya dari belakang rumahnya brem mulai tidak tenang dia ingat titah dan amanat mertuanya tangannya ingin membangunkan tubuh mertuanya agar segera membantu ketakutan ini mak ucap brem dengan liri tidak ada jawaban tidak ada seruan hanya ketukan misterius dari balik pintu belakang rumah brem melangkakan kaki menuju pintu belakang sambil membawa wadah berisi air yang telah diamanatkan oleh mertuanya suara ketukan pintu masih terngiang-ngiang di telinga brem ketika brem telah sampai di depan pintu suara ketukan itu terhenti namun dia mencium bau yang sangat hingga benar-benar membuat perutnya sangat muah bau maya brem mundur ke belakang dia tidak jadi menyeram bawah pintu yang diamanatkan oleh mertuanya ketika langannya mundur suara ketukan rumah itu berbunyi kembali seperti minta dibukakan brem merinding tidak karuan seluruh tubuhnya bergetar mak seri terbangun dari tidurnya dan melihat brem mematung di depan kamar istrinya brem ada apa tanya mak seri brem menengok ke arah belakang mak seri sembari merautkan wajah takutnya mak pocong itu ada ucap brem mak seri segera menuju brem suara ketukan itu masih berbunyi keras brem siram siram ucap mak seri brem tidak mampu melanggahkan kakinya seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah diambilnya wadah itu oleh mak seri dan segera menuju pintu yang dimaksud bau mayat pulang kamu jangan kesini lagi pulang ketuanmu jangan kesini lagi teriak mak seri sambil menyerami bawa pintu sesaat ketukan pintu itu hilang bau busuk yang tercium pun sudah menghilang ketika pintu itu dibuka oleh mak seri dia menemukan banyak belatung dan cacing yang memenuhi tanah tepat di belakang pintu rumahnya brem ambilkan garam ucap mak seri dan brem kemudian mengambil garam dapur dia menyerahkan garam itu kepada mak seri nih pocong itu suruhan tidak akan kehabisan akal untuk menghancurkan dan mengambil tumba makanya kamu harus berani ucap mak seri selepas kejadian itu para warga jadi yakin dengan teror yang menyerang permukimannya sehingga ketika serengeng ngewe surup para warga segera menyuruh anak-anaknya untuk masuk semua barang yang masih di luaran segera dibawa masuk ke dalam belum sampai disitu saja ketika usia kehamilan lili membesar dia sering sekali terkena sawan ini membuktikan si pocong belum menyerah sampai disitu kadang di tengah malam lili bertirak-tirak kesakitan kakinya bengkak lili sedang ditahan oleh si brengsek itu ucap mak seri terus bagaimana mak tanya berang mak seri punya kenalan dari desa sebelah seperti kiai mak seri meminta kiai itu untuk menyelamatkan lili terlebih dahulu jika tidak maka nyawa cabang bayinya tidak akan selamat tangan dan kaki lili sedang dipaku jadi usahakan jangan memegang kedua tangan dan kakinya pasti kesakitan yang hanya bisa dilakukan adalah mencari pelakunya ucap kiai itu untuk mencari pelakunya setiap warga harus membaca Al-Quran dan ketika malam tiba semua barang-barang harus dimasukkan ke dalam kata kiai itu pocong irang hanya mengganggu satu korbannya untuk ditumbalkan jika gagal dia akan mengambil tuannya itulah perjanjiannya ditambah bambu kuning mau besar atau kecil katanya untuk menjaga pocong itu masuk dan mengganggu warga kiai itu meminta ruang khusus untuk menyerang balik tuannya katanya jika pocong irang itu berkeliaran posisi tuannya akan lemah ditempatkannya kiai itu di ruangan penyimpan bahan makanan ciri-ciri pocong itu datang adalah dengan gemuruh suara angin bau busuk mayat dan ketukan pintu benar saja pocong itu masih mengetuk bagian belakang rumah lili maksri menyarankan agar berang fokus menjaga lili sedangkan maksri menuju ruangan kiai itu sedang bersiap menyerang tuan dari pocong irang itu sudah datang ucap maksri dari bibir pintu ruangan itu suara ketukan pintu terdengar jelas ditambah dengan suara gemuruh angin lili berteriak kesakitan maksri panik tidak karuan jangan dipegang kaki sama tangan yang lepaskan teriak kiai itu pada maksri berang lepaskan teriak maksri berang langsung melepaskan tangannya pada kala itu telat sebentar anakmu bisa mati ucap kiai itu terus bagaimana tanya maksri diam dulu tuannya sebentar lagi ketahuan maksri tidak bisa berbuat apa-apa dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk membantu kiai itu suara itu lambat laun menghilang bersamaan dengan kemuruh angin sudah selesai ucap kiai itu maksudnya bagaimana tanya maksri dan kiai itu keluar dari ruangan tempat dia bermeditasi maksri menyuruhnya menuju ruang tamu untuk menjelaskan kiai jangan sampai kamu buka pintu belakang jika matahari telah tenggelang sudah jepul cari bambu kuning untuk menahan jelas kiai itu lili bagaimana bakal sembuh pocong itu bentuk pesugian yang mengambil jabang bayi perhatikan juga suaminya jangan sampai sering keluar malam lili sudah tercium bau mayat oleh pocong itu dia akan segera diincar selipkan cemiti di kandung depan jelas kiai tersebut tuannya bagaimana bakal ketahuan sendiri beberapa hari kemudian warga dikejutkan dengan penemuan pocong irang di perkebunan namun dia tidak menyentuh sedikitpun tanah dari desa yang telah terpagar bambu kuning pocong irang itu tidak bisa masuk ke dalam permimpiman warga hingga perjanjian awal yang disebutkan jika gagal memberi tumbal maka keluarganya yang akan diambil satu persatu keluarga dari tuan yang melakukan pesugian pocong irang itu meninggal dunia awalnya dia jatuh miskin lalu lambat laut dia meninggal dengan tidak baik diketahui pelakunya telah lama melakukan praktek ini dan mengorbankan tiga orang anaknya satu sebagai syarat ketika pertama kali melakukan perjanjian dua lainnya berangsur sesuai keadaan dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video yang lumayan panjang ini terima kasih atas dukungan kalian selama ini jangan lupa like, komen, dan share dan semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari cerita kali ini dan video kali ini dan jangan lupa untuk kalian menekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman sekarang terima kasih video ini saya akhiri sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya